Oke, selamat malam teman-teman dari Institut Asia. Selamat datang kembali di acara Open Lecture. Malam ini akan bersama dengan Bapak Tanadi Santoso, juga ada Ibu Mutiara, dan ada juga Mas Sena. Kita akan dengan Bapak dan Ibu sampai dengan pukul 21 tepat malam ini. Oke, nanti untuk acara Q&A kita akan diakhir. Bila ada pertanyaan silahkan dicantumkan pada kolom Q&A. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, layar, dan waktunya saya persilakan kepada Bapak Tanadi. Silahkan Pak. Teman-teman sekalian, terima kasih. 23 Februari 2024. Saya tadi siang masih baru kembali dari Jakarta. Capek banget karena seminar setiap hari, 7 jam, 7 jam, 7 jam, 4 hari berturut-turut ya. Jadi kayaknya saya stres juga gitu. Jadi butuh healing. Jadi hari ini training seminar dengan teman-teman adalah part of my healing gitu ya. Nah, saya mulai aja. Kita santai ya, kita santai. Kita cerita, kita ngobrol. Saya nanti akan ditemani oleh Sena. Mungkin akan bercerita 15 menit. Mbak Muti juga akan cerita 15 menit ya. Lalu kita akan ngobrol lagi sambil santai. Jadi hari ini kita bicara open lecture tentang mental health. Tuh, ini soalnya lagi in banget sih. Ijin saya show screen ya. Yeni, screen saya sudah oke? Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Jadi judulnya ini PPT saya girly banget ini. Yang tukang bikinnya girly ini ya. Mental health ya, mental health. Tadi saya tambahin judulnya. Jadi stress management, trauma, self-love, and how to restore your energy. Kita akan mulai dengan dua dulu. Stress management, trauma. Lalu ngobrol dengan Sena dan dengan Muti ya. Lalu kita diskusi, baru kita sambung lagi. Lalu terakhir juga masih bisa diskusi lagi. Nah, langsung aja ya. Sudah 74 kawan yang hadir. Terima kasih banyak ya. Salah satu problem terbesar itu sebenarnya adalah stress. Ketika kita kerja, terlalu banyak tekanan. Kita jadi pusing. Jadi pusing lalu stress. Nah, stress kalau berkepanjangan bisa jadi trauma juga. Atau pengalaman yang sangat buruk. Nah, di banyak waktu yang lalu. Saya pernah mempelajari tentang stress. Nah, ini saya ingin sharing nih ya. Stress itu ternyata, oh ini saya. Ini Taradisantoso bagi yang belum pernah ikut. Ini saya. Lalu ini Institut Asia. Kalau ada yang mau kuliah di tempat kami, bisa DM saya atau teman-teman yang lain. Ini IG saya, Taradisantoso. Saya mulai dengan mental health. Nah, ini saya suka banget dengan gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa seseorang itu ketika mengalami stress atau dalam proses lingkup stress ada empat fase. Fase yang paling ujung sini adalah fase yang boring. Nah, ini juga jelek. Maksudnya jelek itu ya, kalau Anda terlalu rileks, nggak produktif. Nggak produktif ya. Justru yang bagus itu di sini sebenarnya. Yang disebut the thrill zone. Karena apa? Karena di sini ini ada stress sehat. Namanya eustress. Stress yang baik. Nah, kalau stressnya sudah terlalu banyak, lari ke sini. Ini disebut the spill zone. Stressnya mulai negatif. Terlalu banyak, nggak bisa sumpah. Terlalu berterus-terusan bisa lari ke sini. Nah, ini. The kill zone. Jadi ini bahaya. The kill zone. Jadi teorinya bilang gini. Kenapa orang bilang the power of kepepet? Kalau besok ada persoalan, hari ini dipepet, bisa diselesaikan. Itu karena kita ada tekanan stress tertentu. Jadi kita jadi produktif. Tapi kalau terlalu banyak pressure, itu bahaya. Karena itu di dalam teori stress. Di dalam teori stress. Kita sebenarnya yang ideal. Yang ideal. Ada santainya. Ini kalau dibagi gambarnya begini ya. Ada santainya. Jadi kira-kira santainya itu di sini. Di sini santainya itu katakanlah 20%. Di sini adalah 60%. Lalu di sini adalah 20%. Nggak apa-apa. Ini baik. Sehat. Sehat banget ya. Tapi kalau Anda berada 100% di paling kanan ini, mati Anda. The kill zone ini mati. Kalau terus-terusan di situ. Tapi terus-terusan di sini juga nggak baik. Terlalu santai jadinya. Jadi ketika kita bekerja, yang terbaik adalah ada pressure, tapi tidak berlebihan. Karena pressure yang tertentu itu membuat kita produktif. Kita tertekan, kita jalan. Ini seperti orang ujian. Yang disebut dengan sistem kebut semalam itu ya karena pressure itu. Kalau ujiannya cuma dua ujian, oke. Kalau ujiannya 18. Setiap malam diantem sistem kebut semalam. Celaka kita. Ini gambaran. Nah, teman-teman sekalian. Kita sering sekali. Terima kasih sudah 98 perserta ya. Kita sering kali menganggap yang terbaik itu the chill zone. Indah. Salah. Yang terbaik itu justru kalau kita berada pada thrill zone. Kita semangat. Kita semangat. Kadang-kadang ditambahi lagi sedikit dengan ini. Nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang dibalans dengan ini. Nah, itu paling baik. Nanti kita bicara banyak tentang hal ini. Tapi inilah stress. Stress tidak selalu negatif. Tidak selalu jelek. Sering berguna untuk kita. Terutama kalau kita mau produktif. Stress itu jadi baik. Jadi ini gambaran kita. Nah, teruskan ya. Nah, teman-teman sekalian. Ini katanya di Pak Chopra, penulis tentang kedamaian, meditasi, dan lain-lain. Dia bilang, di tengah begitu banyaknya gerak, kadang-kadang kita harus menjadi tenang dan diam. Nah, ini menarik. Dia bilang, tenang dan diam, itu membuat kita damai. Meditasi. Nanti kita cerita lagi tentang meditasi. Tapi inilah yang dikatakan di antara kesibukan yang berlebihan, di antara segala macam, ini adalah tempat yang baik. Nah, bagaimana kita memanage stress? Nah, ini menarik. Kalau kita caranya memanage stress, itu ada tiga. Yang pertama, memahami dinamika stress yang tadi saya bilang. Lalu memaksimalkan. Jadi kadang-kadang stressnya tinggi, tidak apa-apa. Nanti balik ke santai lagi. Balik ke santai lagi. Lalu kembali ke atas lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini, saya akan lompat dulu ya. Memanfaatkan teknologi. Kita itu mau nggak mau, tidak bisa lepas dari handphone kita. Sering-sering justru handphone membuat stress. Tapi kalau kita mampu membuat handphone kita justru menolong kita. Sehingga kita lebih berkurang stressnya. Itu baik. Contoh yang paling gampang. Di sini ada meditasi. Ada game. Ada video santai. Ada musik. Ini mengurangi stress. Tapi kalau ini dipakai terlalu banyak, ini justru menimbulkan stress. Ini penting. Nah, yang ketiga ini. Set boundary. Ini satu hal yang paling powerful menurut saya. Jadi, kita menentukan batas-batas kita. Kita menentukan batas-batas kita. Itu disebut boundary. Saya tahu seorang kawan yang dulunya sibuknya luar biasa. Stressnya luar biasa. Karena pekerjaannya berat banget. Dan yang menarik, dia melakukan sebuah boundary system. Jadi, dia bilang sama saya, Pak San, aku kalau masuk rumahku, aku bayangkan stress itu sebuah tas. Tas kerja. Begitu aku masuk rumahku, tas kerja itu tak bayangkan, tak taruh di depan pintu rumahku. Dan aku tidak bawa masuk. Di dalam rumah, aku tidak lagi bicara tentang kerjaan. Aku santai dengan keluarga. Besok pagi, jam setengah sembilan saya keluar, tas sumpah itu aku bawa lagi. Dan aku meneruskan perjalanan. Nah, itu menarik. Artinya, dia mencoba membuat sebuah boundary. Bahwa dalam rumah aku tidak mau pusing. Aku tidak mau sumpah. Nah, itu untuk yang high stress. Boleh. Walaupun zaman sekarang semakin susah. Nah, boundary ini ada enam menurut teorinya psikolog. Nah, ini ada enam. Saya sharingkan. Boundary yang kita sebut itu ada fisik, fisik badan. Seksual. Pressure, pressure, atau tidak mau, atau mau. Itu adalah boundary Anda. Emosi, ini penting. Paling penting ya. Emosi kita, saya tidak mau marah lagi itu boundary. Intelektual, pola pikir kita. Punya boundary-boundary. Waktu itu boundary. Tadi saya bilang ya. Kok aku kalau sudah jam sembilan, aku tidak mau diganggu segalanya, dimatikan semua. Itu boundary, waktu. Atau barang, fisik. Pada saat tertentu, aku tidak mau menyentuh itu. Aku tidak mau menyentuh komputer, kalau sudah jam 8 malam, itu boundary juga. Nah, menciptakan boundary ini sebenarnya salah satu cara kita coping with stress. Menahan diri dengan stress. Nah, ini kedua, ilmu yang kedua. Disebut mastering the pause. Kata pause itu kan di-stop dulu ya. Di-stop dulu ya. Kesibukan kita di-rem dulu. Ini bicara tentang stress ya. Bicara tentang stress. Yang pertama, tidur yang enak. Cukup tidur. Kalau kamu cukup tidur, kembali segar. Dan tiap orang jam tidurnya itu beda. Nah, ini juga menarik. Teori tentang tidur ini cukup menarik dan banyak disalah artikan oleh orang. Menurut teori begini. Kalau untuk beberapa hari, saya coba video saja. Kalau untuk beberapa hari berturut-turut, teman-teman bisa tidur dengan cukup. Bangun segar, bangun segar, bangun segar. Dan tidurmu cuma tujuh jam. Ya, berarti tujuh jam itu waktu yang buat Anda cukup. Pak Tanadi sekarang enam jam. Pokoknya kalau aku tidur enam jam, besok segar. Enam jam lagi, besoknya segar lagi. Ada orang yang delapan jam. Tidak sama semua orang. Saya pernah tahu orang yang empat jam cukup. Dan dia merasa empat jam itu sudah segar. Selama beberapa hari berturut-turut, aku enam jam dan aku tetap segar, berarti cukup buat aku. Kalau aku bangun, hari ketiga masih mewantuk dan kerjaan tidak apa, itu berarti tidak cukup buat saya. Jadi teori tidur adalah berapa jam yang Anda pakai secara beruntun, beberapa hari, dengan tidur sejumlah jam itu, dan Anda merasa segar. Dan itu cukup. Ya, itu pertama, teori tidur. Yang kedua, meditasi. Nah, ini menarik. Meditasi ini menarik. Meditasi ini menarik. Ada sebuah cerita real di Amerika. Seorang ahli meditasi dipanggil oleh Wall Street. Kita coba ya, dipanggil oleh Wall Street. Dan dia bilang, kamu bisa enggak memimpin anak buahku ini supaya mereka tidak stress? Itu ceritanya. True story ini ya. Dan dia bilang, bisa pak. Saya akan training mereka tiga hari. Wah, CEO-nya Wall Street ini marah. Tiga hari kerugian saya berapa juta dolar? Yaudah, yaudah. Kalau enggak mau tiga hari, satu hari aja. Marah orangnya. Satu hari berapa juta dolar? Enggak bisa. Tiga jam, enggak bisa tiga jam. Tiga jam enggak bisa. Dua jam juga enggak bisa. Ahli meditasi ini menarik, pak. Dia bilang gini. Bagaimana kalau setiap hari tiga menit aja? Satu menit pagi, satu menit siang, dan satu menit sore. Wah, orangnya kaget. Dia berpikir. Yaudah, kalau satu menit kali tiga cukup lah. Boleh, boleh, boleh. Tekan kontrak gitu. Nah, yang menarik adalah pada jam pik, dia menyuruh gini. Coba diep. Terus dia bilang, tutup matam. Sedok nafas. Tahan. Buang nafas perlahan. Dan itu dilakukan tiga kali. Udah, selesai. Siang lagi, sore lagi, tiga kali. Nah, dia bilang, ini adalah cara paling sederhana untuk meditasi. Konon, katanya, saya belum tahu ya itu, setelah dicoba satu bulan, orang-orang itu jauh lebih tidak stres. Itulah meditasi yang paling sederhana. Meditasi yang paling sederhana. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, kita paus, kita stabil dan tenang. Ini tiga elemen yang menurut orang-orang membuat kita menurunkan kadar stres kita dengan cukup tinggi. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya, boleh dicoba ya, terutama ya. Jadi ini, 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 ini. Filenya udah dikirimkan oleh, oleh IENI ya. Sebentar. Saya lanjutkan. Nah, ini, ini lucu ini. Dia bilang bahwa Dalai Lama bilang, sleep is the best meditation. Jadi number one, sleep number two meditation, itu pordo saja nih. Kalau kamu bisa tidur, meditasimu sudah baik. Ini menarik. Ini katanya Dalai Lama. Nah, sekarang saya masuk ke fase yang kedua. Nah, kata trauma. Ini saya tadi google, dia bilang trauma itu adalah experience of extreme stress atau shock yang sebagian merupakan bagian dari kehidupan. Nanti lagi kita cerita tentang trauma. Trauma itu adalah disorder secara fisik dan behavior kita karena keadaan mental dan emosional stress atau fisik tubuh. Jadi orang banyak mengalami trauma karena abuse, karena bully, karena tekanan, dan lain-lain. Nah, ini yang menarik. kita bicara trauma. Katanya sebab terbesar trauma itu adalah life-altering event. Menarik katanya. Life-altering event. Kehidupan kita menjadi berubah karena sebuah kejadian. Kejadian misalkan, maaf ini ya, keluarga ada yang meninggal. Misalkan tiba-tiba mengalami tekanan, terjadinya bullying, maaf pemerkosaan, kecelakaan, pesawat tiba-tiba masuk ke laut, dan lain-lain. Ini life-altering event. Ini yang kadang-kadang menimbulkan trauma. Nah, sebentar lagi kita akan dengar cerita-cerita tentang trauma. Menurut saya, ini menarik. Dan ini mungkin lebih ke areanya Yuti nanti cerita. Bagaimana mengatasi. Nah, satu kalimat yang saya suka banget. Dia bilang, trauma itu adalah self-loss. Kehilangan diri sendiri. Kita bertanya, aku ini siapa ya? Aku ini mau apa ya? Hidup ini untuk apa ya? Itu siknyal-siknyal self-loss. Kehilangan diri sendiri. Kehilangan jati diri kita sendiri. Kehilangan, ini merupakan self-loss. Ini yang sering-sering dianggap sebagai trauma. Nah, trauma itu bisa pendek, bisa panjang, bisa sangat panjang. Nah, ini kita akan diskusi sebentar lagi tentang trauma. Kira-kira seperti itu. Ternyata waktu saya cepat banget. 17 menit. Kita ngobrol aja nanti. 17 menit. Nah, saya berikan waktu. Kita akan ngobrol ya. Sebentar lagi ya. Kita akan berikan waktu ke Sena dulu. Kebetulan sebenarnya saya kenal baru aja ya. Baru seminggu gak ada. Baru empat, lima hari yang lalu kenal Sena. Dia cerita-terita sama saya tentang pengalamannya. Dan saya bilang, oh bagus. Aku lagi mau ngomong mental health. Ayo ngomong bareng. Saya ajak bareng. Jadi sudah. Jadi ini cakup langsung. Terus saya pikir, Sena punya problem yang bisa menjelaskan. Ini siapa? Kak Muti. Muti arah, saya telpon. Ayo bicara sama mu. 10 menit sampai 15 menit. Oke, Pak. Jadi akhirnya, jadilah diskusi ini. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat ya. Oke, Sena. Waktu Anda. Boleh sharing screen. Oke. Selamat malam, Pak San, Bapak, Ibu di sini. Aku izin untuk share screen ya. Silahkan. mengenai apa yang kemarin atau mungkin hal yang membuat Pak San itu tertarik mengenai cerita yang sedang saya alami. Sebenarnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syedza Muhammad Fadan Erlangga. Tahun ini umur saya sudah menginjak 21 tahun. Berkuliah di Ilmu Komunikasi Undip, Semarang. Dan saat ini saya menjadi mahasiswa magang atau intern di PT AHM. Cepatnya di Departemen People ya. Di HC3 seperti itu. Oke, teman-teman izinkan saya untuk cerita sedikit mengenai tahun lalu. Merupakan salah satu trauma terbesar dalam hidup saya gitu. Jauh ini. Jadi, saya merupakan sosok yang kreatif. Bisa saya bilang. Saya suka industri kreatif. Saya suka mengurus musik, konser, dan semacamnya. Dan dari situ, karena saya tumbuh, didukung oleh orang tua. Mereka selalu mendukung saya mengenai, kalau misalnya emang kamu tertarik di musik, kamu tertarik di industri kreatif, silakan. Kami tidak melarang. Sampai akhirnya problem muncul. Karena ambisi yang terlalu menggebu-gebu, akhirnya saya kurang hati-hati seperti itu. Jadi, cerita ini diawali karena ambisi yang terlalu menggebu-gebu dan kurang berhati-hati. Alhasil dari ambisi yang terlalu besar ini dan saya yang kurang hati-hati, di umur saya yang tahun lalu baru menginjak 20 tahun, itu saya harus kehilangan uang tunai sebesar kurang lebih 80 sampai 90 juta, yang dimana saya harus mengikhlaskan gitu ya. Semester 6 saya untuk cuti, akhirnya saya memilih magang untuk di AHM. Lalu tahun lalu juga saya sempat berpikir apa saya masih bisa lanjut kuliah seperti itu. Apa saya masih diterima oleh keluarga saya, itu banyak sekali lah hal-hal yang bikin saya stres. Lalu akhirnya tumbuh trauma yang sangat besar seperti itu. Jadi, tahun lalu saya membuat konser bersama teman-teman saya. Jumlah yang terkumpul anak-anaknya itu cukup banyak, Bapak Ibu. Lebih dari 150 jumlah panitia. Dan merupakan teman-teman dekat saya lah. Lalu beruntungnya, saya mendapatkan jumlah penonton sebanyak 1.500. Ini lebih 300 berarti. acara di hari H berjalan sangat lancar, tanpa hujan, tanpa ada problem di dalam. Biasanya kan ada maling atau copet seperti itu ya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi, Tuhan tuh benar-benar ngasih kelancaran lah dalam acara hari H saya seperti itu. Tapi, yang jadi masalah adalah total biaya yang kami keluarkan, event saya keluarkan, itu sebesar 500 juta rupiah kurang lebih. Dan mengalami kerugian total 150 juta. Dan di sini, akhirnya saya sebagai ketua. Alhamdulillah, ya betul saya diamanahkan menjadi ketua oleh teman-teman saya. Saat masalah ini muncul, teman-teman saya kabur. Mereka meninggalkan saya sendiri, bersama dengan satu rekan saya, di mana dia menjadi wakil saya. Mereka meninggalkan kita berdua, di mana waktu itu masih ada beberapa pembayaran yang belum selesai. Akhirnya, saya melihat uang tabungan saya, yang di mana itu harusnya untuk S2 saya seperti itu. Dan melanjutkan kuliah, tapi ternyata belum cukup. Akhirnya saya curhat ke orang tua saya. Dan yang membuat saya memiliki beban moral besar adalah bahwa mereka akhirnya memberikan uang dengan jumlah banyak untuk membantu saya seperti itu. Lalu, karena saya ditinggal oleh rekan-rekan saya, sebanyak ratusan orang, saya kehilangan modal saya untuk melanjutkan kuliah di S2, sebesar puluhan juta. Saya memiliki beban moral yang sangat besar kepada orang tua saya, dan saya termakan oleh ekspektasi dan ambisi saya yang terlalu tinggi. Akhirnya saya perlahan kehilangan harapan saya. Saya mengalami stres yang sangat berat. Bahkan saya sempat mengalami depresi, itu tahun lalu, di akhir tahun lalu, dan saya merasa bahwa tidak ada orang yang bisa saya percaya di dunia ini selain saya seperti itu. Dan yang paling menyedihkan, mohon maaf Bapak Ibu di sini, maupun rekan-rekan sekarang, saya sempat berpikiran untuk lebih baik saya pergi seperti itu kasarnya. Saya sudah tidak memiliki ambisi sama sekali, saya kehilangan harapan, karena di mana saya merasa bahwa teman-teman saya itu tadinya banyak, ternyata semua meninggalkan saya seperti itu. Tapi, beruntungnya, Tuhan memberikan saya harapan yang sangat besar. Bahkan, sampai sekarang saya sudah merasa, saya merasa saya sudah lepas dari depresi, karena teman-teman terdekat saya, dan juga orang tua saya. Mereka memberikan saya harapan yang sangat besar. Dan mungkin ini juga jadi alasan kenapa Tuhan memberikan saya teman-teman dekat yang baik, dan juga keluarga yang baik seperti itu. Akhirnya, selama beberapa bulan, kurang lebih 4 sampai 5 bulan, saya berusaha untuk menerima apa yang sedang saya alami, saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih bijak, saya berusaha untuk mendekat kepada Tuhan saya, dan saya akhirnya memilih untuk, betul tadi apa kata Pak San, saya memilih untuk set boundaries sama teman-teman yang menurut saya meninggalkan saya kemarin. Akhirnya saya memperkecil lingkup saya, saya hanya berteman dengan yang itu-itu saja, saya banyak diskusi dengan mereka, dengan orang tua saya, sampai akhirnya saya sampai di fase acceptance, saya berusaha untuk menerima semuanya 100%. Dan saya merasa menjadi sosok yang lebih baik. Kemarin baru saja saya mendengarkan salah satu pesan Pak San, kalau misalnya setiap orang itu harus punya hot button. Setiap orang itu harus punya sesuatu yang esensial di hidupnya, seperti itu. Akhirnya, karena saya di amanahkan oleh Pak San untuk ngobrol di sini, untuk sharing di sini, saya paham betul apa yang disebut hot button ini. Dan ternyata selama ini saya mempunyai hot button tersebut, Bapak Ibu. Ini adalah tiga hot button saya. Saya ingin membuat keluarga saya dan teman-teman dekat saya bangga. Saya ingin memotivasi banyak orang yang mungkin sebelumnya atau sedang mengalami hal seperti saya. Dan yang terakhir, saya ingin memberitahu dunia bahwa mental health itu penting. Seperti itu. Bukan untuk saya, bukan untuk teman-teman seangkatan saya, tapi untuk semua orang. Seperti itu. Akhirnya, saya berusaha untuk mencari sesuatu di mana saya bisa bergerak atau ikut serta aktif dalam mendukung aksi kemanusiaan, terutama di bidang mental health seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya dari sini, saya membuat Words Can Kill. Dan di sini saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian mengenai apa itu Words Can Kill. Jadi, Bapak Ibu, dari motivasi saya untuk ikut serta aktif dalam menyebarluaskan sepenting apa mental health bagi generasi saya terutama ya. saya ingin berdonasi, saya ingin menyumbang uang saya dan juga tenaga saya untuk teman-teman yang memang sedang merasakan hal yang saya kemarin merasakan. Akhirnya, saya mencari sesuatu gimana caranya bisa menghasilkan tapi juga bisa beramal seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya, saya membentuk Words Can Kill. Jadi, Words Can Kill ini adalah sebuah merek baju atau sebuah brand baju yang dimana setiap 11% dari profit tiap baju yang terjual itu akan kita donasikan untuk aksi kemanusiaan. Dan, tidak terbatas hanya di mental issue saja, tapi apapun itu. Jadi, di sini saya tekankan di kalimat ini any social events. Jadi, dari Words Can Kill harapannya saya dapat memotivasi anak-anak muda seperti saya untuk melihat bahwa mental health ini dapat menjadi sesuatu yang baik untuk motivasi diri. Jadi, jangan terpuruk di sana-sana saja. Coba untuk menerima fakta bahwa memang hidup seperti ini dan bersama-sama mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk Anda maupun orang lain seperti ini. terakhir, saya ingin memberi mengenai Words Can Kill. Jadi, Words Can Kill ini bukan hanya sebuah brand, bukan hanya sebuah merek, merupakan sebuah gerakan untuk membuat saya yang lebih baik, untuk membuat Anda yang lebih baik, untuk membuat dunia yang lebih baik. Jadi, dari sini saya sebagai mahasiswa pemuda berumur 21 tahun yang sempat depresi di umur 20 tahun, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian, saya berharap masih ada yang seumuran saya gitu ya, yang masih muda-muda. Jadi, kalau misalnya memang Bapak Ibu itu punya anak gitu ya, yang seumuran saya atau mungkin lebih muda, memang dewasa ini menurut saya mental health isu ini sangat lazim untuk ditemui seperti itu ya. Karena memang semakin besarnya globalisasi saat ini, maka orang-orang semakin paham gitu mengenai isu-isu dari mental health. Dan menurut saya itu bukan hal yang negatif, justru berkonteks positif. Karena akhirnya remaja-remaja yang mungkin berumur 17 tahun, 18 tahun, bahkan 16 tahun itu udah mulai memahami siapa mereka seperti itu. Jadi, ini merupakan salah satu kisah saya, motivasi saya kenapa akhirnya menciptakan suatu gerakan yang dimana mengajak banyak anak muda, bahkan semua orang untuk ikut berdonasi, untuk ikut memotivasi diri mereka sendiri lewat apa yang sedang mereka alami seperti itu. Dan untuk menutup sesi cerita saya hari ini, ingin membagikan salah satu quotes favorit saya dari CS Lewis, beliau merupakan penulis Narnia, beliau pernah bilang, you can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Anda bisa, Anda tidak bisa untuk memulai dari awal lagi, tapi kamu bisa untuk memulai dari saat ini dan menetapkan seperti apa endingnya, seperti itu. Jadi, meskipun kemarin saya terpuruk, saya tidak bisa kembali ke masa lalu untuk membenahi apa-apa saja yang telah saya lakukan, tapi mulai hari ini, sejak hari ini, saya yakin bahwa saya bisa membentuk ending yang saya inginkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya harap cerita ini bisa sedikit banyaknya menjadi motivasi seperti itu. Dan intinya saya memang ingin berbagi cerita kepada teman-teman Pak San. Semoga cerita ini dapat diterima oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Pak San. Terima kasih, Senap. Nah, ini menarik, yang menarik lagi adalah seminar kali ini pembicaranya unik-unik. Yang satu umur 20, yang satu umur 60, yang di tengah umur 40. Saya 17, Pak San. Jadi, 20, 40, 60, gitu ya. Atau 32 mungkin ya. Bu Menti langsung, dia langsung dimatiin tuh videonya. Bu Menti videonya mati. Enggak, maaf. Betul. Oh, saya kira make up dulu. Enggak. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Sena. Jadi, itulah sharingnya. Sena masih punya story yang lebih ngeri lagi. Cuma, nanti kita simpen di belakang, kalau mau di-sharingkan. Jadi, kadang-kadang seperti itulah kehidupan. Kita nggak tahu bahwa setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Saya punya satu cerita yang menarik. Simple aja. Jadi, ada seorang ibu, anaknya itu sakit mau operasi. Dan dia marah-marah karena dokternya sudah telat satu jam datang. Padahal anaknya sudah masuk ke dalam ruang operasi. Terus, dokternya nggak datang. Wah, ini ibunya marah-marah. Gimana? Gimana? Tahu-tahu dokternya dari kejauhan datang. Dan dokternya bilang, maaf ya, saya agak terlambat. Lalu masuk, dia bilang, saya akan bantu menyembuhkan anak ibu. Dia masuk ke dalam, dia operasi, anaknya selesai. Udah selesai, dia keluar, dia bilang, ibu, anak Anda selamat, saya minta maaf, saya jalan dulu ya. Tinggal jalan. Ibu ini marah-marah masih, tadi terlambat, gini, gini, gini. Suster yang di sampingnya menendang kakinya sang ibu. Ibu, diam dong. Ibu nggak tahu ya. Anaknya dokter itu baru meninggal setengah satu jam yang lalu. Dan dia masih mau datang ke sini mengoperasi anak ibu. Ibu harus tahu diri. Ibu-Nya terdiam. Kita semua tidak tahu apa yang dialami orang lain. Sehingga kita selalu, wah gitu aja kok, gitu aja kok. Itu sering-sering tidak masuk ke dalam pemikiran kita. Mungkin itu sedikit sharing. Nah, kalau tadi cerita traumanya, sekarang saya minta Ibu Muti untuk sharing ke kita kenapa terjadi trauma dan bagaimana trauma itu sedikit banyak bisa disembuhkan sebelum kita nanti masuk ke proses self-love dan lain-lain. Jadi, Muti ini kawan saya, jadi dia punya keunikan, yaitu dia pembaca kartu tarot. Pak Tanadi dulu ya, sekarang sudah enggak. Sudah kembali ke jalan yang benar. Jadi, Ibu Muti ini pembaca kartu tarot yang profesional. Jadi, juga mahasiswa kita di BAT14. Jadi, saya minta Ibu Muti untuk sharing tentang, karena saya tahu beliau ini counseling. Jadi, orang-orang yang mengalami banyak trauma, dia adalah counseling. Professional. Professional counselor. Oke, Ibu Muti silahkan waktunya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak Tanadi, teman-teman semua. Sebelum saya mulai, saya salam kenal juga dengan Mas Hena. Halo. big applause. Mas Hena, boleh cari Ibu Muti kalau kesulitan. Untuk yang pertama, yang kedua, bayar mahal. Jadi, salut dan selamat ya untuk Mas Hena bisa melewati ya, melampaui ya, melampaui fase-fase. Ya, itu ya, luar biasa ya. Sudah dari titik menjadi koma. Luar biasa ya. Oke, izin share ya. Malam ini saya mau izin share. Oke, ya. Jadi, oke. Full screen. Bisa. Oke ya. Kenapa ya? Susah move on gitu ya. Susah move on. Move on ini memang identik dengan relationship ya. Kesannya ya, yang anak muda. Saya liatin audiens kayaknya angkatan saya ya. Yang muda-muda ini kayaknya jarang. Karena mahasiswa S2 gitu ya. Nah, tapi saya menggunakan terminologi move on ini nggak cuma... Kita punya 160 mendengar saat ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Silahkan. Ya, bukan hanya relationship ya, tapi banyak kejadian ya. Mungkin kalau yang umuran saya juga move on dari bisnis yang hancur mungkin. Gitu ya. Mungkin relationship lebih deep ya. Misalnya kayak pernikahan dan seterusnya ya. Nah, itu agak susah. Nah, bagaimana trauma itu tersimpan? Ya, udah gimana lagi bahasa Sundanya kumahadei. Kan ada badan kita itu punya otak. Dimana otak kita itu terus menerus menyimpan data. Sejak kapan? Ya, kabar buruknya sejak bayi. Sejak kita masih di dalam perut orang tua kita, kita itu sedikit demi sedikit menyimpan data sepanjang hidup kita. Nah, terus kita juga punya otak yang beberapa bagian. Ada yang bagiannya disebut amigdala. Ini adalah bagian otak primitif manusia. dimana amigdala ini mengatur mengatur reaksi. Reaksi dari aksi yang datang dalam hidup kita. Ada misalnya gak enak. Kita mau gimana? Mau fight? Mau kita lawan? Mau kita kabur ya? Fly? Atau kita diem dulu? Atau apa? Nah, ini mengakibatkan kita itu sering sekali siaga, tegang. Siaga, tegang, siaga satu. Ini mau apa nih? Ini mau apa? Kenapa? Karena tadi dalam perjalanan hidup kita menyimpan data. Ketika kita ngalamin ke suatu tempat yang gelap, karena kita punya experience pengalaman tentang tempat gelap, kita udah langsung bermain ya otak kita. Oh, harus hati-hati, harus begini, bersiap kabur, bersiap diam, atau melawan, atau apa. Sehingga ketegangan, ketegangan itu banyak ya, dalam hidup kita itu banyak. Jadi, fase tegangnya itu cukup tinggi. Sehingga kita menjadi sensitif dengan emosi, sensitif dengan emosi. Tapi, di sisi lain, sebagai manusia modern, kita juga punya otak yang namanya lobus frontal, di mana, lobus frontal ini bagian besar ya, otak yang di depan, dan dia banyak banget fungsinya. Ada bagian, dibagi dalam enam bagian, salah satu bagian yang penting, buat saya ya, menurut saya, yang membuat manusia trauma, itu adalah perencanaan. Jadi, lobus frontal ini, salah satu bagiannya, bertanggung jawab, membuat manusia, itu sering sekali berencana. Mungkin itu yang dialamin oleh Mas Sena ya, berencana, berambisi, berencana, nanti kalau gagal, kecewa, terus seperti itu. Saya sendiri, kalau sebelum tahun baru, sebagai konselor, saya suka menyemangati klien-klien saya, ayo kita buat rencana, gitu kan. Karena, dengan berencana setahun, yakinlah kita akan 365 kali lebih baik daripada orang lain, kayak gitu kan. Tapi ya, sebetulnya kita, kalau berlebihan, ya itu ya, seperti yang dialami oleh Mas Sena, mengundang masalah. Kenapa? Karena potensinya menjadi gagal. Jadi, seringkali, kita terlalu tegang. Kita terlalu tegang dalam hidup kita, karena kita penuh dengan menanti, berjuang. Lalu, ketakutan akan kegagalan. Atau kalau kita melihat masa lalu, kita pengen sekali terus menerus mengulang. ya, dan, itu penuh dengan emosi atas semua kejadian-kejadian hidup. Nah, saya mau lanjut ke slide 2. Masalahnya, tadi saya bilang, kita mulai sedikit demi sedikit menyimpan memori sejak di dalam kandungan sebetulnya, yang masuk lewat panca indera kita. Bayi itu dalam kandungan itu mendengar ya, telinganya sudah melihat. Memang, kalau mata belum. Mata itu sudah lahir pun belum langsung melihat ya, kita bayi-bayi gitu. Tapi, mendengar sudah, merasa sudah. Jadi, ada satu masa, misalnya, waktu kita kecil, kita itu belum punya banyak pengetahuan. Buru-buru kebijaksanaan lah ya. Kepengetahuan aja belum tahu. Kita berada di tengah ibu kita yang bete. Padahal ibu kita bisa jadi cuman PMS. Tapi, kita merasa tidak nyaman ya, dengan PMS-nya mama kita. Terus, kita merasa diabaikan. Itu karena kita masih dua tahun, kita belum bisa memproses kejadian hidup itu sebetulnya ini apa. Nanti, secara perlahan-perlahan, di sini boleh, yang sudah punya anak, sudah berumah tangga, punya anak, mungkin, karena sudah punya anak, mengalami sendiri. Oh iya, repot ya, punya anak. Lalu, dia ingat, oh waktu kecil, saya itu dipukul, ya wajar. Orang sayangnya Badung sih, mama saya nggak sempat sih, atau papa saya juga punya trauma. Seiring berjalan waktu dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, kita semakin bisa memproses, memproses kejadian. Kita bisa menangkap kejadian. Tapi banyak sekali yang tadi ya, yang pasan cerita, ada hal-hal besar yang terjadi luar biasa, itu yang disebut trauma, ya, kejadian, kecelakaan lah, misalnya pelecehan, dan seterusnya, itu terjadi waktu usia-usia muda mungkin ya, dan itu bagaikan luka yang menoreh sangat tajam. Ya, itu memang akhirnya berbekas. Akhirnya muncul juga di perilaku, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu masalahnya, kadang, udah dewasa pun, ya, bahkan udah pacaran berkali-kali, Mas Enak udah pernah pacaran berapa kali nih? Nggak. Sudah, sudah. Ya kan? Putus ke dua. Nggak pernah dia, nggak pernah. Oh, belum, belum, baiklah. Pacaran ke-3, udah pacaran ke-5, kok tetap nggak bisa move on ya waktu putus gitu ya. Biasanya ada ego diri, ya. Kalau cowok-cowok nggak terima nih, saya diputusin duluan, misalnya, kayak gitu ya. Terus, sebetulnya emang sadar, hubungannya udah nggak bagus, tapi, ada harapan lama yang belum terwujud. Ya, jadi kadang kan, orang married, orang berelasi, orang bisnis ya, punya target-target, itu belum terwujud, tapi medianya, tunggangannya, itu sudah hancur berantakan. Jadi, sebetulnya bukan relasinya yang difokuskan, tapi harapannya atau kegiatannya. Atau, kalau sesuatunya itu panjang, ya, misalnya bisnis sudah dua turunan, tiga turunan, itu kan kalau hancur, banyak yang menyayangkan ya, dan menjadi trauma tersendiri ya, bagi para pelakunya. karena memang sudah merasa terbiasa, ya, merasa terbiasa dengan aktivitas, terbiasa dengan labeling, ya, orang itu nggak mau jerai, kenapa? Karena aku terbiasa statusnya istri, punya suami, ya, nggak peduli suaminya sudah toksik, contohnya seperti itu. Karena kebiasaan. Kita sendiri kadang yang memberi label pada diri atau situasi itu. Namanya pedagang itu keren. Kalau saya berhenti dagang jadi karyawan, kerja, itu nggak keren. Kadang diri sendiri loh, yang melabel itu, yang menyusahkan diri kita sendiri. Gitu ya, jadi kadang kesusahan, atau trauma, atau susah move on, itu memang kita buat-buat sendiri sebetulnya. Begitu ya. Nah, makanya mari kita move on ya. Ini sudah dilakukan oleh Mas Sena, menerima dan berdamai bahwa ini memang bagian dari seri hidup kita. Gitu ya. klien saya suka tanya, why me? Dengan kejamnya akan saya jawab, why not? Emang kamu siapa? Ya, why not? That's life. Gitu ya. Kalau kita jalan-jalan, gitu ya, terus kita ada menginjak-ninjak kotoran, ya, that's life. Itu adalah bagian terjalanan. Dan berdamai dengan itu. Nggak masalah. Nah, sering kali yang saya lihat adalah orang Indonesia, orang Asia, orang Timur, sering kali, menormal-normalkan sesuatu. Ya, jadi, kita itu habis ETK, SD, SMP, SMA, S1, kerja, kerja, merit, merit, anak 1, S2, anak 2, gitu ya. Jadi, akhirnya, kita juga sering kali merasa tertekan, pengen normalnya ala-ala masyarakat. Nah, ini juga kadang suka menjadi kendala kita itu punya beban mentalnya sendiri. Gitu. Nah, ini berubah. Cara untuk move on adalah melakukan perubahan. Banyak orang yang tidak mau berubah. Sederhana aja, mak-mak merasa gendut, pengen kurus. Tahu, yang mengakibatkan gendut adalah makan yang banyak. Tapi, mak-mak tiap pagi sengaja pilih menu yang enak-enak. Pilih menu favorit dia, yang membuat makan nasi itu banyak. Jadi, kadang saya merasa sebenarnya kita cerdas sekaligus bodoh pada saat yang bersamaan. Kita tahu sumber masalahnya apa. Kita tahu jawabannya apa. Saya nggak lebih cerdas daripada klien-klien saya. Cuman, saya nggak ruwet. Kliennya ruwet. Itu doang. Kayak gitu ya. Jadi, ayo lakukan perubahan. Kalau sudah tahu sekarang kita bukan lagi pengusaha, ayo kita punya mentalitas yang diganti. Atau sebaliknya, tadinya kita karyawan, terus menjadi pengusaha. Kita nekat nih, menjadi pengusaha. Ayo dirubah dong mentalitasnya. Seperti apa. Ya, tadinya kita married, terus menjadi single. Ayo dirubah. Tidak berada di fase yang terus-terus sama. Dan yang ini yang penting mau saya bagikan malam ini adalah ini harus maju terus fokus ke depan. Orang seringkali fokus dengan masalah. Fokus pada masalah. Makanya, saya taruh trader yang agak-agak aneh. Karena saya akan rada-rada memaksakan orang untuk punya stepping plan ke depan. Kenapa? Supaya tidak fokus pada masalah. Hanya melihat pada masalah. Contohnya begini. Saya itu suka banget nyupir. Kalau di jalan tol itu anggap ada 4 line. Otomatis yang paling kanan itu adalah untuk yang paling cepat. Makin ke kiri, makin slow. Makin ke kiri, makin slow. Saya itu mau cepat loh. Mau cepat. Fokus saya, target saya adalah satu jam lagi saya harus sampai di kota X. Berarti saya harus kecepatannya misalnya 100, 120 gitu ya. Kita agak-agak melanggar ya. Kan harusnya 80 doang kalau di tol. Nah, terus ada depan mobil saya. Ini kejadian nyata yang very insightful for me. Jadi, mobil depan saya itu ngomel-ngomel sama mobil depannya yang memang slow. Jadi, ini ada 3 mobil. Saya, mobil depan satu, mobil depannya lagi yang slow. Nah, mobil depan slow ini diomelin sama mobil tengah. Ya, di dim, di klakson, dikasih sen, di klakson. Gitu ya. Kalau saya nggak mau pusing. Saya pindah, jalur 2 saya lewat. Saya nyalip kiri. Saya tinggalin. Itulah kita. Kadang kita itu ngedumelin masalah, ngedumelin problem. Ngedumelin problem, tapi akhirnya kita stuck, buang waktu dengan problem. Kita nggak maju. Kalau saya dengan mobil depan itu punya target yang sama, satu jam kemudian, 60 menit kemudian, kita harus sama-sama ada di kota X, tentu jadi ketinggalan. Ya, karena saya sudah membuat keputusan untuk hayo, merengsek maju terus dan saya hanya memikirkan kota X. Saya nggak pusing sama mobil depan saya yang ini kenapa sih ya, udah tahu di jalur 4, malah 60 kilo doang, 70 kilo doang, didim, diaduh. Kadang seperti itu. Ini banyak kasus misalnya saya menyemangati orang-orang yang kena kasus pinjol misalnya. Aduh, hutang saya 5 juta, di A, di B, 3 juta, total 8 juta. Maka saya bilang, hidup Anda, please, jangan fokus di hutangnya, tapi fokus di pendapatannya. Fokus di pendapatannya, ayo, gimana caranya kita bukan bayar hutang, tapi make money 30 juta, make money 50 juta. berapapun hutang Anda yang lebih kecil dari pendapatan, itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Jadi ketika kita fokus maju terus, maka banyak sekali masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Bukan fokus pada masalah. Itu yang mau saya bagi malam ini, dan mungkin banyak yang sudah diami oleh teman-teman di sini, termasuk Mas Senang. Nah ini sedikit profil saya, saya melakukan terapi, hipnoterapi, atau kognitif. Lalu saya juga seorang strength coach, saya memberikan training dan navigasi. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin di akhir sesi ya, dipendu dengan Mbak Ine. Terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah bilang ya, bagian di bawah mau naik ke atas, kita punya 172 peserta yang mau berpartisipasi, ngobrol langsung juga boleh. Dipersilakan untuk ke atas, ya kita akan ngobrol. Silahkan, kalau ada yang mau tanya atau mau chat, silahkan di QMA. Bu Tire, kalau mau tanya juga boleh. Ibu kita tanya. Rudy, mau bicara? Boleh. Satu pertanyaan, dua pertanyaan, lalu kita mulai. ini teman-teman banyak di bawah. Oh ya, saya mau menyapa juga beberapa kawan kita yang menjadi calon mahasiswa untuk batch 15. Batch 15 sudah mulai mau masuk ya. Bulan depan, tidak sampai sebulan ya, tiga minggu, dua minggu lagi kita sudah start. Batch yang berikutnya. Jadi, teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama Institut Asia Magister Management Program. juga mereka yang mau join karena masih besok lah Pak. Tadi ada teman yang bilang, udah besok Pak, aku setelah ikut acaranya Bapak, nanti aku daftar. Ya oke, terima kasih. Jadi, buat teman-teman yang masih mau daftar di dalam program S2 kita, silahkan buat yang sudah daftar dan baru mau kuliah. Nanti pada tanggal berapa ya, Butire, kita mulai kuliah ya? 19 Maret. Enggak, enggak, salah. Pak Yunus salah. Mabahnya? Mabah tanggal 16. 16. Nah, 16 Maret Pak Yunus. Pak Yunus salah, saya ingat salah. Direktur kita salah. Pak Yunus ini Direktur Program Paskasar Jana kita. Terima kasih Pak Yunus ya. Oke, teman-teman, saya langsung aja ya, kita diskusi di belakang aja ya. Jadi, buat yang mau tanya, angkat tangan, kita naikkan ke atas, nanti kita diskusi. Saya akan selesaikan dulu, kurang lebih 30 menit saja. materi saya, lalu kita bisa ngobrol, nanti masih ada, Kak Sena bisa juga, sama Kak Muti bisa juga sharing setelah ini ya. Ada orang di Q&A tanya nomornya Kak Sena. Waduh, dan minta nomor HP ini siapa nih? Waduh, hati-hati ini sudah. Tadi gara-gara bilang, nggak punya pacar itu pasti itu tadi, saya yakin itu ya. Itu gara-gara, tolong ditulis aja, Instagram-nya Kak Muti sama Kak Sena. Ditulis Instagram-nya di chat aja, supaya bisa kontak DM di Instagram-nya. Itu lebih, apa namanya, Arief ya. Saya sharing lagi, saya sambung. Jadi ketika kita sudah discussion ini tadi, nanti discussion di belakang lagi ya. Saya ingin bicara tentang fase, kita move ya, setelah kita bicara tentang stress, kita bicara tentang trauma, kita bicara tentang hal berikutnya, yaitu self-love. Self-love ini menarik menurut saya. Terutama anak muda sekarang. Saya itu kadang-kadang pusing ya. Lihat anak-anak SMA, tanya, eh, kenapa kamu pergi ke Jakarta? Pak, saya healing. Waduh, matilah. Karena SMA sudah healing. Pusing kita ya. Kita yang tua, stress aja belum healing gitu ya. Sudah healing Pak, healing. Waduh, sekarang saya juga jadi ikut-ikutan ya. Pak Tanadi, kenapa ke Amerika? Healing Pak, healing gitu. Jadi ikut-ikutan healing. Padahal sebetulnya ya, self-love. Nah ini menarik ya. Yaitu kita belajar lebih mencintai diri kita sendiri. Yang pertama disebut refresh healing. Jadi merefresh diri kita. Karena sudah kerja, kerja, ada problem, ada problem, refresh healing. Jadi SMA ini lagi refresh healing dia. Sedang refresh healing, dan apa namanya, kerja di AAM dulu, itu refresh healing. Itu nomor banget. Nomor itu adalah the joy master. Nah saya suka dengan konsep ini. Dia bilang bahwa orang itu harus bisa memasteri, memuasai joy-nya dia, kebahagiaan. Artinya Anda harus menjadi master dari kebahagiaan Anda. dari sukacita Anda. Kalau kita nggak bisa merasakan sukacita, kita celaka. Ini yang nomor dua. jadi kita harus belajar ketawa. Saya kalau tanyain orang Pak San, Pak San itu bicara kelebihan Pak San itu apa sih? Saya bilang kelebihan saya itu kalau ketawa lepas. ada orang yang bertanya ini ya. Ini ada orang yang bertanya, nanti tolong bisa teman-teman, boleh Kak Muti jawab, boleh saya enak jawab, saya juga nggak apa-apa, saya jalan terus saja. Nanti ada pertanyaan, kita simpen dulu. Mungkin dia ini bisa milih. Yang kedua, the joy master. Artinya, kita harus menjadi captain dari kebahagiaan kita. Itu bahasanya. Nah, yang ketiga, awaken your dream. Nah, ini problem ya. Saya dulu sering main, kalau teman-teman mainan kartu Alfa Smart-nya Pak San, ada satu gambaran yang judulnya zombie. Zombie itu adalah manusia yang pagi jam 6 bangun, setengah 7 berangkat kerja, sampai kerja, lalu mengerjakan, nggak kerosok apa-apa, dan kehilangan rasa. Lalu ketika pulang, sampai rumah, anaknya sudah tidur, dia ikut ngeblak tidur, pagi bangun lagi, terutama di Jakarta ya. Perjalanan 2 jam, dan seterusnya. Lewat 3 tahun, baru sadar. Sudah lewat 3 tahun. Dan nggak sadar apa-apa. Kita tidak punya mimpi, tidak punya harapan, pokoknya hanya menjalani kehidupan sehari demi sehari demi sehari. Menjadi zombie. Nah, ini yang ditakutkan. Kita harus bisa menggali kembali mimpi-mimpi kita, apa yang kita nggak inginkan. Mimpi itu nggak harus besar ya. Jadi kaya raya, pergi ke Himalaya, nggak usah yang susah-susah. Yang gampang-gampang aja. Jalan-jalan minggu, di pinggir pantai. Nggak usah repot-repot. Yang gampang aja. Go west, sama teman baik. Simple aja. Tapi kita punya sesuatu yang kita harapkan. Kita punya keinginan, kita punya kemauan. Itu sebetulnya sudah cukup. Ini menarik menurut saya. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi, nggak usah terlalu muluk-muluk. Awaken your dreams. Ini yang simple, nggak apa-apa. Bukan berarti kalau keluar negeri harus ke Eropa, ke Amerika, ke Jerman. Lihat Taylor Swift, nggak usah gitu ya. Nonton TV bareng aja, nggak apa-apa. Tapi kita butuh punya mimpi. Itu kira-kira. Sudah bicara self-love. Self-love. Nah, yang berikutnya. Nah ini. Ini saya suka nih kalimat. Put yourself at the top of your to-do list every single day and the rest will fall into place. Maksudnya, di dalam setiap hari, dahulukan diri Anda. Jangan mendahulukan orang lain, jangan mendahulukan hal-hal yang lain, tapi dahulukan diri Anda sendiri. Prioritas utama, yang pertama, yang terbaik adalah buat saya, mencintai diri sendiri dan kemauan kita dan yakin bahwa kita itulah yang terpenting dalam hidup ini sebenarnya. Kita sendiri, saya. Membuat saya menjadi yang terpenting di dalam to-do list saya. Pernah kopi masih angok. Yang berikutnya. Nah, self-love itu adalah tentang balan. Ini bahasanya yin dan yang. Jadi kadang-kadang kita mau istirahat. Kadang-kadang kita kerja masif. Kadang-kadang kita butuh energi. Kadang-kadang kita butuh tidur. Kadang-kadang kita butuh untuk masif effort, kerja habis-habisan. Kadang-kadang kita perlu untuk restore ourself. Ini yang disebut dengan yin dan jak. Menurut saya ini penting. Walaupun simple. Kita sadar bahwa kita itu harus energi keras, kerja keras, tapi harus istirahat. Harus habis-habisan, tapi harus santai. Ini penting menurut saya, karena kalau tidak kita yang celaka. Bukan stresnya yang jelek, tetapi stres dan enggak pernah mendal balik, itu bahaya. Stres nyaman. Stres nyaman. Stres nyaman. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak akan sehat. Penting. Nah ini katanya Tiknat Han. Ini orang lucu juga. Anda bisa cari historinya. Dia penulis-penulis keimanan yang unik-unik. Dia bilang healing is every breath. Jadi katanya, kalau kita bernafas, itu berarti kita penyembuhan. Enggak usah susah-susah. Kalau healing, harus ke Singapura nonton Taylor Swift. Kira-kira gitu. Nah ini yang menarik menurut saya. Invest in learning. Saya sangat yakin ini benar. Invest in learning. Jadi kalau Anda lagi sumpah, ya kuliah S2 lah. Grow itu adalah learning, belajar. Out of comfort zone, tidak nyaman. Refresh, penyegaran. Dan energi. Empat elemen ini yang akan membawa Anda menjadi lebih baik. Karena Anda menjadi invest in learning. tidak harus kuliah ya. Sena, kerja praktek itu juga healing. Juga learning menurut saya. Karena learning something new. Yang beda dengan kebiasaan sehari-hari. Muti yang sudah umur 27, eh 27 ya. Dia belajar lagi ambil S2. Jadi itu termasuk learning, out of comfort zone, refresh, dan create your own energy. Ini menurut saya penting. Nah, kreativitas jadi penting. Nah kalau yang ini Sena punya banyak. Kreativitas itu adalah mempunyai pattern baru untuk melihat keadaan dengan kacamata yang baru. Jadi kita menjadi seger, kita menjadi fresh. Itu kreativitas. Dan kita butuh kreativitas itu di dalam keseharian kita supaya tidak jenuk dan mati di dalam pekerjaan yang terlalu rutin. Itu kira-kira maksudnya. Nah ini. Bentar, saya mau bicara sesuatu. Ini materi lama saya. Tapi saya suka banget. Dia bilang gini, sebenarnya manusia itu punya empat. Disebut energi. Yang pertama tubuh, yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, yang ketiga emosi, yang keempat pikiran. Kalau empat ini sehat, kalau empat ini sehat, hidup kita jauh lebih baik. Ini menarik banget. Ini dari sebuah artikel lama di Harvard Business Review, seingat saya. Jadi orang ini membetulkan kinerja sebuah bank. True story ini ya. Dan cara membetulkannya hanya empat ini saja. Jadi menyegarkan, menyehatkan karyawan, membuat spiritnya terbuka, membuat emosinya baik, positif, membuat pikirannya tajam dan tidak lelah. Dan dengan hanya memperbaiki empat ini. Tidak usah mengajar leadership, tidak usah mengajar segala macam. Setelah lewat satu tahun, kinerja lima cabang bank, dia punya cabangnya puluhan, lima ini, terlihat profitnya naik, omsetnya naik, kepuasan pelanggannya naik. Nah ini menarik menurut saya. Jadi artikel ini bilang kita harus restore energi kita. Energi kita. Energi kita. Ini buat teman-teman yang di, apa namanya, di atas, di panelis, tolong dibantu buat yang angkat tangan bisa dinaikkan ke atas untuk diskusi nanti berikutnya. Nah, yang pertama body. Secara fisik itu harus baik. Tidur kita cukup, kesehatan kita jalan, baik, olahraga cukup, jalan dengan seger, makan terkontrol, enggak berlebihan, Anda akan punya energi yang lebih. Ini yang pertama, kesehatan. Yang kedua, ini menarik. Energy of meaning. Energy of meaning. Spirit kita. Anda bersyukur, Anda damai, Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Ada waktu untuk kita tenang dalam melihat kehidupan dengan bermakna. Ini spirit kita akan tinggi. Spirit ini bisa religious, bisa non-religious. Tapi spirit. Ini nomor dua. Nomor tiga adalah emotion. Nah, ini penting. Sering sekali orang itu emosi. Marah-marah, lalu negatif. Setiap orang bilang apapun, wah, dilawan. Kadang-kadang kita capek. Nah, ini di bawah itu ada tulisan. bagaimana caranya kita melihat kehidupan dengan reverse light. Kalau dibalik orang itu kira-kira apa? Dengan melihat jangka panjang. Dengan melihat lebar. Lebar itu maksudnya gini. Ini kejadian. Alah, ini kan cuma satu dari 400 juta manusia yang mengalami. Nggak usah terlalu dipikirkan. Itu melebar. Kalau panjang itu misalkan begini. Ada kawan yang memaki kita. Oh, kamu goblok gitu ya. Coba kamu pikir, alah, 10 tahun lagi loh. Masa kamu ingat temenmu bicara apa? Lupakan. Waktu kan masih lama banget. Dia komplain-komplin, udahlah lewat sebentar lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi ini bagaimana melihat sesuatu dengan jangka yang lebih panjang. Sehingga emosi kita dapat kita hemat. Emosi kita nggak marah. Ini cara melihat dan menjaga emosi kita. Yang berikutnya, main. Nah ini. Tajem nggak mikirnya? Kita bisa fokus nggak? Kalau teman-teman pernah dengar konsep Pomodoro ya. Yang 25 menit, berhenti 5 menit, 25 menit. Saya pernah nyoba beberapa kali. Menurut saya bagus ya. Jadi kita fokus kerja, lalu break. Fokus kerja, lalu break. Fokus kerja, lalu break. Fokus kerja, break. Cukup. Empat kali. Dan itu akan membuat kita jadi semangat. Kenapa? Karena fokus kita tajem. Nah itu main kita. Otak kita tajem. Ini contohnya kalau Anda sudah jam 11 malam disuruh mikir hal-hal yang sulit. Wah, kepala pusing, Pak. Sudahlah, nggak bisa mikir aku. Nah itu main kita lagi lemah. Nah kalau empat ini kita perbaiki, apa yang terjadi? Kita akan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan lebih mampu mengambil keputusan, dan lebih sukses. Ini dalam teori, apa namanya, energi. Kita lompat, selesai. Dia bilang, bagaimana kita mendetoks mind kita? Dia bilang gitu. Dari terpengaruh, justru membuat impact. Dari clutter, menjadi clear. Jelas mau gue apa. Dari obses, kepengen apa. Jadi hilang stresnya. Dari overwhelm, kebanyakan perasaan, menjadi overjoy. Bahagia. Dari trap, terbungkus, malah menjadi map. Bisa memetakan. Dari stumbling, jalannya goyang-goyang, menjadi sprinting, lari. Dari reaktif, ada kejadian, baru kita bergerak. Ada kejadian, menjadi proaktif. Kita justru yang mengambil langkah lebih dulu untuk mengerjakan hal itu. Nah ini, mind kita didetoks. Ini sebetulnya tujuh cara hebat untuk mendetoks otak kita yang sedang lemah. Ini tujuh cara. Nah ini, ini tadi dibilang bahwa energi kita kan sering habis ya. Kalau mau merestore, itu ada tiga cara. Yang pertama, embrace nature. Apa yang disebut dengan embrace nature? Jalan pagi, hidup udara segar, berenang di laut, masuk ke hutan, naik ke gunung. Itu embrace nature. Kita merangkul alam semesta. Merangkul alam semesta. Itu embrace nature. Itu salah satu cara untuk merestore energi kita. Yang kedua, go travel. Saya terakhir ini semakin banyak travel. Saya mencoba mengusahakan paling enggak setahun dua kali travel sebulanan gitu. Jadi nanti bulan April saya akan ke Eropa, Surabaya-Paris, selalu Paris ke Swiss, Swiss ke Belanda, kira-kira gitu ya. Tapi enggak selalu butuh sejauh itu. Travel itu bisa ke Tretes kali dari Surabaya. Bisa ke Puncak, bisa ke Bandung, naik, wush gitu. Itu juga travel. Tapi membuat, yang penting merubah situasi kita yang enggak enak menjadi enak. Nah, yang ketiga ini yang aku suka. Memperbaiki hubungan persahabatan kita dengan kawan baik. Banyak sekali literatur, banyak sekali artikel, banyak sekali tulisan yang menggambarkan bahwa persahabatan itu menguatkan kita. Enggak harus banyak ya. Sekali lagi. Enggak harus ada 47 sahabat baik. Satu cukup. Dua baik. Tiga ya enggak apa-apa. Maksudnya gini. Kedalaman hubungan kita dengan kawan itu menjadi sangat baik buat kita. Karena ini akan merestore energi kita. Ngobrol dua jam atau satu jam makan siang sambil santai-santai cerita-cerita masa lalu. Atau diskusi masa depan. Itu akan membuat kita menjadi refresh. Energi kita akan menjadi lebih baik. Ini tiga hal. Embrace nature. Merangkul alam semesta. Travel, bepergian. Dan yang ketiga, mengembalikan kedekatan persahabatan kita dengan kawan baik. Ini tiga hal. Nah, ini ada dua slide lagi. Ini slide yang pertama. Namanya Sarah Kuburik. Ini cewek orang, saya lupa orang mana. Turki mana gitu. Tapi dia tinggal di Kanada. Dia bikin buku. Enggak bawa bukunya. Oh, ada kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Ini bukunya. Dia bilang, you are always free. Which means that you are always responsible. Anda itu bebas. Maknanya adalah, Anda itu harus bertanggung jawab. Bukan bebas itu berarti melepaskan tanggung jawab. Justru Anda itu harus bebas. It's on me. Bentar lagi slide saya yang berikutnya, judulnya it's on me. Dia bilang bahwa bukan berarti Anda bebas itu Anda lepas dari segalanya. Anda bebas itu Anda bertanggung jawab. Kenapa? Karena Anda bebas melakukan sesuatu. Kamu mau lari kemana? Kamu nggak mau kerja? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kerja, nggak dapat duit, nggak usah makan. Itu tanggung jawabmu, nggak bisa makan itu. Jadi itulah yang disebut dengan bahwa kamu bebas, karena itu kamu harus bertanggung jawab. Menurut saya, cantik cara penyajiannya. Dia bilang, you are always free. That's why you are always responsible. Justru kamu bertanggung jawab. Ini yang terakhir, slide saya. It's on me. Buku ini. It's on me. In the end, it's on me. Ini tanggung jawabmu sendiri. Hanya kamu yang bisa, it's on me. Ini dikasihin kertas yang gambar wajah bening, kaca. Jadi kalau Anda lihat, it's on me. Anda kelihatan wajah Anda sendiri di sini. Maksudnya siapa yang bertanggung jawab terhadap sukses Anda? Anda sendiri. Siapa yang bertanggung jawab terhadap mental health Anda? Anda sendiri. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda? Ya Anda sendiri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan selamat malam. Ini it's on me. Ini cukup menarik bukunya. Ini orangnya ini Sarah Kuburi. The Millennial Terapis. Jadi dia terapis khusus untuk anak muda. Sudut pandangnya lucu. Itu Millennial. Millennial Terapis. Jadi ini juga salah satu konten dari materi di dalam. Saya ambil dari sini. Tentang trauma, tentang beberapa isu. Salah satu buku yang saya ambil dari sini. Tapi ada dari materi lain juga. Oke. Saya habis. Mungkin saya akan round two. Cerita aja lah. Sena mungkin mau cerita. Lalu Kak Muti bisa cerita juga. Lalu kita mulai tanya-jawab setelah itu. Sena dulu. Silahkan Sena. Terima kasih Pak Hasan. Kak Muti. Tadi mungkin Pak Hasan udah sempat mention sedikit. Sebenarnya ada cerita yang mungkin lebih serem gitu ya. Tapi ini bukan dari aku. Bukan dari saya. Melainkan salah satu sahabat saya dari SMP. Dan satu kuliah juga. Mungkin ini bisa dijadiin bahan pelajaran juga Bapak Ibu. Terutama yang udah jadi orang tua. Jadi sedikit cerita. Tapi ini mungkin ceritanya memang agak sedikit menyedihkan seperti itu ya. Saya punya teman dekat. Kita satu kelas dari kelas tujuh SMP. Terus satu SMA juga. Dan kita sering organisasi bareng. Jadi aku dua kali jadi ketua OSIS di SMP sama di SMA. Nah salah satu temanku ini ikut terus lah seperti itu. Sampai akhirnya waktu SMA pandemi kita agak jauh. Beruntungnya kita akhirnya dipertemukan lagi di kuliah. Jadi aku satu fakultas sama salah satu sahabatku ini. Terus sampai akhirnya tahun 2023 tahun lalu. Awal tahun lalu ini sahabatku ini tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Jadi dia nggak pernah kelihatan di kampus. Terus saya tanya ke teman-temannya dia yang satu jurusan. Nggak ada yang tahu seperti itu. Ternyata dia lagi mengalami masalah seperti itu. Dia kena perundingan lah seperti itu. Dari teman-temannya. Nah tapi hal ini juga bukan tanpa latar belakang. Jadi mungkin aku pengen sedikit sharing juga ya. Ini untuk Bapak Ibu ke anak-anaknya. Belakangan ini kan lagi rame banget soal perjudian seperti itu ya. Entah itu judi bola atau judi apapun itu. Nah temanku ini dulunya bisa aku pastikan bahwa dia itu emang orang baik seperti itu. Karena sejauh ini kita berteman dari SMP sampai SMA. Nggak aneh-aneh orangnya. Sampai akhirnya dia masuk kuliah. Ternyata kena pergaulan kampus seperti itu. Yang mungkin untuk anak-anak kampus zaman sekarang itu judi itu udah sebuah hal normal lah seperti itu. Sampai akhirnya dia judi dan rugi banyak sekali seperti itu. Dia bahkan sampai jual motornya seperti itu. Bahkan katanya juga sempat nggak mau lanjut kuliah. Terus jual semua barang yang dia punya lah. Semua aset dia jual. kata teman saya. Sampai akhirnya saya ketemu sama dia. Dia bilang kalau misalnya lagi berat banget lah hidup. Ya udah saya bantu sama keluarga saya sebisa mungkin. Terus bapak ibu klimaksnya ada di bulan Juli tahun 2023. Jadi saya itu ketemu terakhir bulan Maret. Itu kalau nggak salah habis puas ya di kampus. Terus saya lihat dia udah membaik lah. Dari moodnya akhirnya dia berusaha untuk ngobrol lagi sama saya dan teman-teman. Tapi setelah saya pulang sebentar ke Jakarta. Saya pulang lagi ke perantauan. Kata teman-teman dia hilang lagi. Terus akhirnya di bulan Juli itu ada berita buruk. Jadi itu kejadiannya hari Jumat. Bapak ibu. Hari Kamis itu kebetulan saya sama keluarga memang dekat sama keluarga sahabat saya ini. Tadinya kami niatkan untuk ketemu hari Jumat. Untuk ngobrol. Karena saya khawatir. Takutnya teman saya ini mungkin stres atau depresi gitu. Sepertinya memang butuh sosok teman lah dalam hidupnya. Sampai akhirnya saya setelah sholat Jumat. Saya pengen ke rumahnya dia untuk soan sama keluarganya. Tiba-tiba mamahnya menelpon saya. Sambil menangis mamahnya bilang. Sena maaf. Teman kamu udah gak ada. Katanya seperti itu. Jadi sahabat saya ini memutuskan untuk maaf suicide. Karena judi itu terakhirnya diperhilangkan uang banyak. Terus dijauhi semua teman-temannya. Dia juga diolok-olok di kampus. Bahkan sama teman-teman yang dulu teman saya juga seperti itu. Jadi menurut saya ini hidupkan soal kausalitas ya Bapak Ibu. Tentang sebab-akibat seperti itu. Memang judi itu gak pernah jadi sebuah atau suatu hal yang baik. Tapi bukan berarti orang-orang yang dulunya sempat menjudi itu gak punya kesempatan kedua. Seperti itu. Jadi yang disayangkan di sini adalah saat teman saya atau almarhum sahabat saya ini butuh seseorang untuk diajak ngobrol. Diajak diskusi. Diajak curhat. Malah teman-temannya menjauh seperti itu. Yang dimana disitu saya juga merasa sedih. Saya merasa gak dalam jadi seorang sahabat. Karena saya gak bisa ada saat dia sedang butuh-butuhnya seperti itu. Jadi akhirnya itu merupakan salah satu alasan juga. Kenapa dewasa ini saya pengen banget untuk raise awareness mengenai mental health. Terutama di kalangan seumuran saya. Karena dan ini bukan satu cerita doang. Saya juga punya cerita lain. Soal temannya teman saya yang akhirnya memutuskan untuk suicide. Jadi entah kenapa. Cuman seakan-akan hidup ini itu menyuruh saya untuk ayo raise awareness mengenai mental health seperti itu. Makanya mungkin ini juga saya jujur merasa sangat beruntung. Di sini bisa diundang oleh Pak Hasan untuk diskusi dan ngobrol bareng sama Bapak Ibu. Mungkin di sini kita bisa dapat insight baru. Terutama untuk parenting atau untuk mental health issue tersendiri seperti itu. Jadi saya harap di sini Bapak Ibu yang memang sudah punya anak gitu. Atau sudah menginjak remaja terutama. Saya minta tolong untuk menjadi orang tua yang baik lah seperti itu. Karena menurut saya di luar sana gak semua teman-teman itu baik gitu. Bisa jadi dia lagi kesulitan tapi gak berani untuk cerita. Jadi saya harap di sini Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua terbukalah sama anaknya seperti itu. Semoga gak ada lagi orang yang kayak sahabat saya lagi lah. Untuk saya, untuk saat ini saya berharap teman saya ini yang terakhir gitu. Itu sih Pak Hasan mengenai cerita yang kemarin saya bagikan. Saya baru meng-google berapa banyak selesai di tahun 2023. Angkanya mengerikan teman-teman. Anda gak akan sadar. Boleh di-google nanti di-check ya berapa banyak setahun itu. Luar biasa banyaknya. Cuma kita gak kelihatan. Karena gak ngomong gitu. Apalagi negara-negara seperti Indonesia gak mau ngomong gitu ya. Diam aja. Tapi banyak banget. Tadi ada pertanyaan yang saya komentari. Tadi ada pertanyaan ya Pak Hasan maaf. Ya silahkan. Muti Munggo. Tadi saya lihat Anda sudah menjawab 4 atau 6. Silahkan. Yang pertanyaan yang menarik di-sharingkan ke teman-teman. Silahkan. Tadi ada yang bertanya. Maaf saya tidak mencatat namanya siapa. berkomentar bahwa adanya self-harm pada anak-anak. Yang kadang-anak. Ini ada nih. Pertanyaannya adalah. Mau dibagi tips penanganan fenomena self-harm pada usia 7 sampai 12. Karena mereka tidak cukup paham akan apa yang dialami. Silahkan Muti. Ya. Jadi saya pernah. Saya sendiri tidak menangani. Tapi saya menemukan. Lalu saya menyerahkan itu ke pihak sekolah. Gitu. Karena kebetulan sekolahnya alma mater saya juga. Jadi saya kenal dengan guru-gurunya. Jadi saya cepu nih. Saya cepu gitu kan. Saya ngaduin ke pihak sekolah. Ini loh. SMP. Putri-putri semuanya. Self-harmnya menyayat diri. Ya. Menyayat dirinya. Pakai cutter. Pertama di tangan. Ketahuan. Ditegur. Lalu pindah ke paha. Kalau paha kan guru-guru agak risih untuk mengangkat rok. Itu ya. Jadi dia mainnya di paha. Tapi ya karena saya perempuan ya. Saya find out. Dan saya cepu nih ke pihak sekolah. Ternyata memang. Itu tahun 2016. Tahun 2016. Ternyata memang hanya ikut-ikutan. Karena waktu itu tren set boy. Ya. Mungkin Mas Hena ingat ya. Jadi tren dunia. Anak-anak muda. Ini Pak Tan. Karena beda generasi ya Pak. Mereka itu ngetrennya adalah adu set. Bukan adu happy ya. Kalau angkatannya Pak Tan. Flexingnya adu kaya. Adu sukses. Mereka ini adu sedih. Saya juga bingung. Jadi semakin mereka sedih. Mereka semakin bangga. Ini harus diwaspadai oleh orang tua. Jadi. Orang tua itu harus mengikuti. Medsos anak-anak. Itu penting. Kalau saya sih caranya halus. Saya cuma bilang sama anak saya yang besar. Eh kamu lagi scroll tiktok ya. Mama ikutan dong. Saya di sebelahnya ikutan. Tapi siap-siap ya. Harus poker face. Plat aja mukanya gitu. Itu apa sih banyak sekali. Hal yang saya nggak paham. Itu benar-benar. Kayaknya saya mau. PhD juga rasanya bodoh sekali. Itu kalau udah scroll. Karena algoritma mereka kan beda dengan kita. Langsung saya bisa membaca. Oh ini anak saya nih. Ranahnya di sini. Itu mereka yang secara trending. Jadi hati-hati memang ada trend seperti itu di masyarakat kita. Tapi semoga sudah berlalu ya. Nggak tahu nih Mas Sena. Masukannya sudah berlalu belum nih. Musimnya sad boy, sad girl ini. Atau masih ada. Sudah lewat ya. Jadi memang waktu itu scary banget. Karena saya membina muda-mudi. Saya membina muda-mudi. Saya ketemunya di situ. Saya cepu semua kesekolahannya. Saya minta sekolah aware. Karena mereka pindah yang perempuan itu ke paha. Kalau paha itu kan guru-guru agak risih ya. Untuk ngecek-ngecek gitu. Jadi seperti itu. Walaupun memang ada salah satunya benar. Orang tuanya bercerai dan seterusnya. Tapi yang lainnya itu beneran ikutan saja. Ini ada fenomena itu. Kedua yang saya terkecil menangani itu usia 7 tahun. Sama self-harm. Menyayat diri dan melemparkan diri ke mobil. Ke jalan gitu ya. Setelah saya telusuri. Itu karena orang tuanya sering menyalahkan anaknya. Jadi ini nih papa dagangnya sepi. Kamu sih. Ya gak nyambung. Tapi kata-kata kamu sih. Nah akhirnya dia sering menyalahkan dirinya sendiri. Lama-lama setuju. Lama-lama si anak kecil itu setuju bahwa dialah penyebab dari dagang bapaknya sepi. Apalah gitu ya. Mamahnya apa-apa. Ya luar biasa. Itu akhirnya jadi konseling keluarga. Jadi konseling pasangan. Jadi konseling keluarga dan seterusnya. Jadi memang hati-hati kita mungkin ketika emosi mengeluarkan statement yang sebetulnya masuk ke alam bawah sadar. Yang sekaligus saya menjawab pertanyaan tentang kenapa kita kadang malah menyukai yang bukan diri kita ya. Ada ya tadi boleh open mic atau diketik ulang. Kenapa kita kok cenderung malah lebih menyukai hal yang kita itu sebetulnya bukan diri kita. Ini terkait dengan assessment ya. Mungkin kalau di BWI itu kan punya assessment galuk ya. Nah di sini banyak orang-orang itu tidak kenal dengan dirinya sendiri. Kenapa ya? Karena dari kecil tadi yang saya share. Kita itu seringkali dinormalkan. Dinormalkan. Dan itu mengikuti zaman juga. Mungkin akatannya Pak Tanadi banyak di waktu kuliah itu favoritnya adalah arsitek ya Pak ya. Arsitek sipil seperti itu ya. Karena era pembangunan. Eranya saya yang favorit Fakultas Ekonomi. Semuanya SE gitu kan. Nah zamannya Masena DKV. Semua DKV. Semuanya DKV ya. Jadi akhirnya kita ngikut-ngikutin. Nah kita tidak menjadi diri kita. Nah itu contohnya pemilihan jurusan ya. Contohnya pemilihan jurusan ya. Tapi sebetulnya secara karakter juga ada. Secara path life, secara pekerjaan, secara passion. Kita itu juga seperti itu. Saya lahir di keluarga pedagang. Disuruh dagang. Bapak saya mendoktrin saya. The only one way menjadi tajir itu dagang. Tidak ada hal lain ya. Kalau mau sejahtera itu dagang. Bisnis. Ya. Tapi gimana? Ternyata passion saya ngajar. Ya. Kocok ya. Mentalnya sempat galau. Sempat bingung. Ini gimana. Gitu ya. Ya itulah. Nah itu gimana lupa. Kalau ayahnya dokter, anaknya dokter. Karena di rumah ngomongnya dokter terus ya. Kalau bapaknya dokter gigi, anaknya dokter gigi juga. Itu biasa. Cukup umum. Oke. Ada pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana proses supaya bisa mengampuni dan kita bisa move on. Apakah benar bahwa time will deal. Saya jawab yang nomor dua, muti yang nomor satu ya. Mengampuni orang supaya bisa. Ini menarik sih. Saya punya seorang kawan. True story. Kawan baik. Nah. Sudah pacaran sembilan tahun. Diputus sama cowoknya. Alasan yang tidak jelas. Sehingga ceweknya ini, kawan istri saya juga. Telepon dan bilang. Saya seumur hidup tidak akan mau menikah. Sudah. Ya. Kokoh. Tidak mau menikah. Sebelas bulan kemudian, saya dapat undangan. Dia menikah. Cuma butuh sebelas bulan. Saya bilang gila, ini sebelas bulan cuman. Jadi itulah. Itu jawaban saya untuk time will heal. Yes. Kalau yang pertama untuk mengampuni, saya serahkan ke muti. Silahkan, muti. Oke. Untuk mengampuni sesuatu, kita susah memaafkan karena ada emosi yang mengikuti kejadian. Ini tugasnya saya. Merubah emosi. Kejadian tidak bisa kita ubah. Orang lain tidak bisa kita ubah. Momen tidak bisa dirubah. Banyak. Sebelum sesi, tanya dulu. Bisa tidak memori dihapus? Ya, tidak bisa. Emang kita hape? Tidak bisa. Yang kita ubah adalah emosi. Misalnya, kita mengalami kerugian bisnis. Yang tadinya kita tidak terima. Ya, akhirnya kita bagaimana caranya bisa menerima. Nah, seperti itu. Jadi, cara mengampuni adalah berarti kita menarik dulu ingatan kita. Kenapa kita begitu terluka? Biasanya kita mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap orang itu. Atau kita punya normalisasi. Ya, kita punya normalisasi. Contohnya, kita tuh terluka misalnya sama ibu kita. Karena kita bilang, harusnya ibu itu ngalah. Harusnya ibu itu berkorban. Harusnya orang tua itu memberi. Jadi, ketika orang tua kita tidak memberikan apa yang kita inginkan, menjadi sangat terluka. Makanya, saya suka ngomong, siapa bilang harus begitu. Siapa bilang harus ada standarisasi. Atau kita merasa, saya sudah memberikan effort 10, kamu tidak memberikan effortnya yang sama 10. Karena, karena ada hukum tak tertulis yang kita dapatkan dari kecil bahwa orang itu harus reprosikel, harus sama seimbang. Nah, jadi ada hal-hal yang kenapa kita harus cari tahu dulu, kenapa kita begitu tinggi ekspektasi kita atas orang itu. Nah, kalau sudah kecewa, proses mengampuninya, itu sebetulnya kalau kita ingat dan kita menerima bahwa orang itu memang tidak bisa memenuhi. Orang itu memang tidak pantas diharapkan. Itu biasanya gradually menurun. Menurun ya, karena kita menurunkan ekspektasi awal kita. Lalu kita juga bisa memandang orang itu dengan kacamata yang berbeda lagi. Seperti itu. Dan kita, aku sih nggak muluk-muluk dengan kasih dan bahagia ya, tapi kita juga itu tadi, fokus dengan hal lain. Fokus dengan target hidup kita yang lebih besar. Itu sih cara psikologi modern bekerja ya. Kita fokus pada positivity. Thank you, Muti. Ini ada teman saya, Yair. Sebentar lagi ya, Yair. Anda bisa komen. Sebentar lagi. Saya ingin menjawab satu pertanyaan. Selamat malam, saya sampaikan salam hormat. Saya ingin mengajukan pertanyaan seputar buku You Are a Badass. Ini buku yang terkenal, saya tahu. Jadi best selling, saya pernah lihat, saya nggak punya, nggak beli. Terlalu banyak yang saya merasa buku-buku yang fuck off dan lain-lain yang begitu-begitu. Udah lah, nggak usah lah. Apa namanya, mencoba untuk menjadi berani menulisnya dan laku gitu ya. Karena banyak orang sekarang yang sifatnya seperti itu. Tapi ditanyakan, apa namanya, bagaimana mengenal keraguan diri dan membangun fondasi untuk percaya diri. Jadi buku ini cerita bahwa kita harus menghilangkan doubt atau keraguan-keraguan kita untuk berani mengambil tindakan. Ya bagus lah ya. Semua buku motivasi itu bagus ya. Kalau bisa tepat pakai, itu bagus. Jadi bagaimana membangun fondasi? Kalau saya bilang, buatlah sukses kecil sehingga Anda yakin, buat yang lebih besar, buat sukses lagi yang lebih besar. Selangkah demi selangkah akan membuat Anda menjadi lebih berani. Mungkin itu jawaban singkat saya. Ayo, Mas Yaiyat silahkan komen. Ya, terima kasih Pak Tanadi dan teman-teman. Saya seorang guru ya. Jadi artinya dalam perjalanan saya memahami mental setokan, akhirnya saya berkesimpulan pada dua orang. Yang pertama, bahwa problem anak-anak hidup saat ini adalah kehilangan makhluk hidup. Ini nengis. Kehilangan makhluk hidup, kehilangan nengis. Kehilangan makhluk hidup. Ini nengis. Dan bagaimana mengubahnya menjadi nengis. Kalau kita kembali kepada asas pendidikan, kita Dewan Turo itu sebenarnya mengatakan bahwa pendidikan itu sesuatu yang sama. Orang kalau imajinasi, suaranya kurang jelas Pak Yaiyat. Ya, kalau orang yang berbicara tentang perempuan itu sesuatu yang sama. Ilang lagi Pak, nggak jelas Pak. Ilang ya. Berarti ada masalah dengan suaranya Pak. Suaranya nggak jelas. Oke, oke. Nah, ini oke. Go. Coba lagi sekali. Ya. 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 Mudah-mudahan mesti jelas. Dikin amin itu Pak. Go. Ya. Ya, saya mengibaratkan pendidikan itu seperti ini. Ada dalam laptop. Ilang lagi Pak. Ilang lagi. Oke, berarti ada masalah dengan laptop saya ini. Ya. Lain kali aja. Kita mau bertanya. Ya, oke. Oke, Pak. Sorry, Pak. Oke. Saya kasih ke Sena kalau mau berkomen atau apapun. Lalu kalau ada pertanyaan, Rudy kalau mau bertanya, silakan. Pak Yunus kalau mau bertanya, boleh juga. Biasanya bagus. Tunya. Sebenarnya aku jujur penasaran banget sama statementnya Pak Yaiyat tadi. Karena kan aku sebagai mahasiswa gitu ya. Bahasan S1. Suaranya hilang juga. Ketularan enggak. Suara hilang ternyata menular. Baru tahu saya. Suaranya hilang. Sena suaranya hilang. Oke, kalau enggak ada saya baca tulisan aja ya. Pertanyaan ya. Ketika ada harapan, tahapan hidup di masa lalu yang perlu ada rekonsialisasi, namun sikon real sangat tidak memungkinkan untuk berinteraksi langsung. Bagaimana kita bisa melepaskan dari rasa guilty feeling, bahkan karma masa lalu. Ini kawan saya, Rafael ini, kenapa tidak ngomong aja suaranya. Tapi oke lah, saya jawab aja lah ya. Jadi kadang-kadang kita mempunyai, nah ini guilt gitu ya, merasa bersalah. Ini yang paling bahaya. Guilt, merasa menjadi korban. Ini menurut saya berbahaya. Rahasianya menurut saya cuma satu. Para file harus bisa berdamai dengan hati sendiri. Jadi berdamai dengan diri kita sendiri. Ya kalau kita dulu merasa salah karena melakukan sesuatu, ya sudah, itu sudah lewat. Masanya sudah bersih. Jadi semua rasa salah, rasa marah, rasa apapun, itu nggak bisa langsung di-switch off gitu, Pak. Jadi nggak bisa, aku udah nggak mau rasa ini ceklek, mati, nggak bisa. Tapi harus seperti dial, dipelan-pelan kan, dikecilkan. Ya udahlah, aku bersalah yaudah, tapi nggak usah terlalu banyak. Nanti minggu depan, ya udahlah, aku masih ada rasa bersalah. Tapi kan kecil banget gitu. Dikecilkan, slow down. Rasa salah, rasa marah, rasa menjadi korban. Itu harus pelan-pelan dikecilkan. Kalau itu dikecilkan pelan-pelan, lama-lama jadi kecil banget. Memang nggak bisa langsung switch off. Mungkin itu caratan saya. Oke. Sudah saya jawab. Ada pertanyaan lagi. Nah, ini ke Muti aja. Ya, sebentar lagi Rudi ya. Apakah inner child yang terluka bisa sembuh kalau sudah dewasa, Muti? Bisa. Biasanya memang justru harusnya semakin kita dewasa. Tadi dengan bantuan pengetahuan dan kebijaksanaan, inner child-nya itu memang akan sembuh. Yang tadi kan saya bilang ya, kita sebagai anak-anak pasti sebel sama orang tua kita. Tapi setelah kita dewasa dan kita mengalami sendiri jadi orang tua, kita akhirnya memahami gitu ya. Kenapa kita diomelin, kenapa kita dicubit. Nah, akhirnya kan pelan-pelan sembuh gitu ya. Walaupun saya nggak bilang tidak ada orang tua yang tidak salah ya. Kadang memang ada orang tua yang ekstrim. Dan akhirnya inner child-nya pun juga terluka secara ekstrim. Itu mungkin memang butuh bantuan profesional. Tapi mostly secara umum itu memang kita pelan-pelan menyembuhkan diri ya. Dengan waktu, dengan tidak hanya dengan waktu ya. Kalau saya boleh menambahkan yang tadi, time will heal. Tidak hanya, maksudnya time will heal. Yes, betul. Tapi kenapa time will heal? Karena adanya pengetahuan. Adanya pengetahuan. Jadi ikut webinar seperti ini tuh healing loh sebetulnya. Kayak gitu ya, pengetahuan segala macem. Jadi bukan hanya waktu didiemin, terus kita diem nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya nggak. Karena ada pandangan-pandangan yang berubah. Ya betul, akhirnya secara waktu itu menjawab dan menemukan. Ya, Mas Sena. Oke, Muti, thank you. Sena dulu, lalu Rudi tadi ada pertanyaan sepertinya. Sena dulu, silakan Sena. Oke. Maaf tadi ternyata wifi-nya Pak San dan Bapak Ibu. Saya kira kemulanan Yaya tadi. Oke, silakan. Oke, mungkin aku pengen nambahin tadi dari apa yang Kamu Tibilang ya, mengenai mencari ilmu tuh salah satu cara untuk melepaskan diri dari masa lalu. Karena ini juga base dari story aku. Meskipun aku baru tahu Pak San itu, berapa? Empat hari yang lalu kali ya, Pak ya? Kurang lebih. Senen, senen. Iya, hari Senin. Hari Senin. Terus aku disitu belajar banyak. Dari soal pola pikir, terus hot button, motivasi, dan apapun. Jadi, yang tadinya mungkin aku nggak punya standar nih. Sebenarnya untuk lepas dari masa lalu aku tuh seperti apa sih? Jadi, ibaratnya kalimat-kalimat tuh ada di kepala aku, tapi belum bisa diletakkan lah gitu. Kayak aku tuh pengen memotivasi orang lain. Tadinya belum aku, aku belum tahu ini sebenarnya tuh apa gitu. Aku pengen banggalkan orang tua. Aku pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Sampai akhirnya aku belajar dari Pak San soal hot button tadi. Terus mengenai motif dan usaha. Sampai akhirnya aku pelan-pelan coba motivasi dalam diri aku tuh. Aku taruh letaknya perlahan-lahan sampai akhirnya jadi sebuah outline yang bagus gitu untuk hidup aku. Nah, dari sini juga sejujurnya ketemu Pak San salah satu hill aku untuk melupakan tahun lalu seperti itu. Aku jadi punya motivasi yang lebih besar sebagai seorang mahasiswa yang sekarang lagi magang gitu ya, lagi di dunia kerja. Tadinya aku mungkin agak bingung lah di people ini ngapain gitu, kalau boleh cerita. Karena aku memang basicnya kan di marketing communication seperti itu. Terus aku disuruh megang human develop. Ternyata dengan aku masuk, terus hari pertamanya langsung ketemu Pak San, oh aku ngerti ternyata untuk nge-develop orang-orang itu maknanya bukan cuma untuk mereka doang lah, tapi untuk kita juga ada orang-orang banyak. Jadi gitu sih yang bisa aku tambahin. Terima kasih ya Pak San. Terima kasih, Pak. Rudy silahkan. Baik, terima kasih Pak. Ini mau nanyakan begini sih Pak. Kan tadi terkait dengan mental health, mental health itu kan pengaruhnya lumayan gede ya kita ya. Tapi kalau dalam pembicaraan saya, mental health sekarang ini kan bagaimana kita mengkondisikan diri kita. Nah masalahnya adalah untuk saya ambil contoh misalnya teman-teman guru di sekolah itu begitu mudah membuat sesuatu yang dalam posisi saya merasa informasi ini satu hal yang positif untuk membangun diri. Untuk memperlai diri. Tapi oleh teman guru itu merasa bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Jadi kesannya itu mereka menangkap informasi yang ada, itu jadi sesuatu yang negatif. Dan karena ini negatif, dia berpengaruh pada kinerja jadinya. Dia berpengaruh pada mereka jadinya. Itu yang ingin saya tanya. Bagaimana kita bisa membantu teman-teman guru tadi sehingga mereka bisa menggeser. Sehingga tidak mudah menjadikan hal informasi atau misalnya ada keluhan orang tua menjadi satu impian negatif yang berdampak pada mental health mereka. Akhirnya kadang-kadang mereka, ah aku sudah berusaha maksimal menurut mereka. Sudah maksimal tapi masih ada keluhan agak down. Ada yang seperti itu. Itu buat saya di posisi saya sekarang sebagai sekolah sekolah, buat saya agak mengganggu itu. Karena itu pengaruh ke kinerja dan pengaruh juga ke perkembangan sekolah lain. Oke Rudi, saya nangkepnya nggak terlalu jelas. Kalau saya salah tolong dikoreksi atau kalau Muti mau menambahkan boleh. Tapi gambaran saya begini, pertanyaan Anda adalah kadang-kadang banyak guru yang menjawab atau apa itu secara kurang positif. Jadi membuat orang lain. Menurut saya justru Anda kalau sebagai kepala sekolah, kalau saya nggak salah tadi saya dengar Anda sebagai kepala sekolah ya. Harus menciptakan sebuah budaya menjawab dengan nada positif atau dengan kalimat-kalimat yang positif. Kami kan di sekolah itu mulai diajak meeting, dibilangin. Kalau kita bicara kepada orang itu harus bernada positif. Kalau memberikan nasihat atau masukan harus bernada positif. Dan mulai memberi contoh. Itu menurut saya dalam masalah budaya. Jadi kadang-kadang ada tempat kerja saja ya, ada yang ngomongnya sinis. Kalau sama temannya, wah lu tahunya apa, kebiasaan sinis. Nah itu kalau di budayanya diperbaiki, lalu kebiasaan bicara sinis itu diganti dengan kebiasaan bicara positif. Dimulai dari atas, itu akan baik. Jadi intinya budaya di tempat Anda harus Anda ubah. Dan untung kalau Anda yang di atas, Anda kepala sekolah, Anda mampu melakukan perubahan itu. Karena Anda masih dalam kuasa Anda. Lalu mengajak teman-teman itu berbudaya positif, berbicara positif, dan menjawab dengan positif. Berikan contoh, berikan cara. Saya yakin itu akan mampu membantu, Rudy. Cuma begini Pak, kalau untuk menjawab itu sudah terbangun nih budaya positifnya. Tapi dampaknya ke guru gitu Pak, jadi ketika mereka menerima keluhan, mereka langsung ketika berkomunikasi dengan orang tua ini sudah bisa menggunakan bahasa positif. Tapi setelah itu, ketika mereka saling berdiskusi sesama guru, itu mulai kayak masuk impri negatif, kalau ketemu orang tua ini nanti keluhannya gini lagi. Nanti ketemu keluhan seperti ini berarti di nilai saya nanti dinilai tidak baik. Akhirnya mereka membangun sugesti ketika melihat ada orang tua berbicara dengan guru lain, itu seolah-olah ada yang melapor gitu. Ini kan jadi satu sugesti yang mereka bangun. Dan itu kalau saya melihat ini berarti dari segi kesehatan mental mereka ini kurang baik gitu. Karena sudah membangun sugesti yang belum tentu benar gitu. Untuk mau nilai bilangkan ini sampai saat ini saya masih agak bergimungan. Bentar, sorry. Suara Anda tidak terlalu jelas pendengaran saya ya. Saya minta maaf. Tapi saya yakin bahwa itu sebetulnya adalah budaya di dalam tempat itu atau kebiasaan, di mana menganggap itu sesuatu yang negatif. Jadi kalau pelan-pelan mulai bisa dirubah, dianggap itu positif, Anda mulai bicara, kalau guru mari bicara dengan murid atau apa, atau kalau mereka ada orang sepertinya melapor, ya harus dibiasakan, dibilangin bahwa itu tidak melapor, dan itu tidak apa-apa, dan itu baik. Jadi harus punya mind shift, berubah pola pikirnya, jangan sampai hal-hal yang seperti itu justru ditanggapi dengan negatif. Itu sering saya lihat di mana-mana. Jadi bahkan ada yang sangat gila-gilaan. Saya pernah mengajar training ya, lalu ada di salah satu, maaf ini ya, kebetulan aja BUMN yang tidak terlalu bagus kinerjanya, itu ada yang bilang gini, Pak, Pak, saya ini selalu ditanyain sama orang-orang, kenapa kamu mau lembur? Orang gajinya nggak ditambah? Contoh. Lalu ketika break, lebih gila lagi, dia bilang, Pak San, aku ini kerja lembur, dimarahi sama teman-teman sekerja, katanya kamu sok ya, supaya aku yang lain kelihatan jelek ya, karena kita nggak mau lembur, kamu ajak yang mau ya. Kamu jangan sombong kamu, awas kamu ya, dihancam, Pak. Itu contoh ya. Jadi itu adalah budaya-budaya yang saya sebut toxic. Jadi itu yang pelan-pelan harus dikikis. Dan itu hanya bisa dikikis dari atas, Pak. Dari paling atas. Kalau nggak, susah yang bawah merubah. Kalau menurut saya, apa yang Bapak ceritakan, punya banyak kesamaan dengan model. Walaupun tidak sejelek itu. Tapi bisa diperbaiki dengan memperbaiki budaya di dalam perusahaan itu. Yang sering saya ceritakan bahwa, Pak, saya ini bukan memelihara ikannya supaya baik, saya ini memelihara airnya, supaya ikannya happy di dalam air itu. Nah, itu yang penting. Supaya airnya menjadi lebih nyaman, dan ikan itu happy di dalam kolam kita. Ya, Cumi, silahkan. Makasih, Pak, sebelumnya. Sama-sama. Ini saya mau sharing ini, Pak. Gimana sih caranya saya menghadapi teman saya yang nusuk saya dari belakang. Posisinya gini, Pak. Dia mendekati saya karena dia menginginkan sesuatu. Jadi, ketika dia melakukan kesalahan, dia nggak mau mengakui kesalahannya, tapi dia malah mencari alibi, dan mendekati orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi, saya mesti, gimana, Pak? Kalau seandainya saya menjauh, saya menjauh dari dia, bagaimana cara saya untuk tidak berhubungan apapun, pekerjaan dengan dia, atau ketika dia memerlukan sesuatu yang itu ada di saya, yang saya punya, saya nggak kasih. Itu tuh salah satu saya mencintai diri saya sendiri, nggak sih, Pak? Muti mungkin lebih baik menjawab ini. Bagaimana dengan orang yang menusuk dari belakang, tapi masih berhubungan terus, dan kadang-kadang apa yang harus saya lakukan terhadap orang seperti itu? Kira-kira gitu ya pertanyaannya. Silahkan, Muti. Sebetulnya slide-nya, Pak Tanadi sudah menjawab ya, yang soal bonderis itu ya. Ada bonderis waktu, bonderis gitu. Jadi, ada teori juga di psikologi, bahwa kita itu memilah teman kita. Jadi, teman itu kita pilah-pilah, misalnya tiga level ya. Yang level satu tuh circle deket. Kita bisa menghabiskan, misalnya waktu untuk chat, cek medsos dia tuh, satu orangnya 10 menit ya. Yang di circle dua, ya kita hanya like-like aja, no comment, kita nggak ada japri pribadi. Yang ketiga ya itu, ya mungkin yang sudah kita kasih kasarnya ya, blacklist. Ya tentu saja kita kasih bonderis. Bonderis itu dari segi waktu, misalnya ya kita nggak terlalu menanggapi, terus interaksinya, emosinya juga kita batasi. Seperti itu. Kalau memang merasa, karena kan kita itu baik, karena kita baik. Kamu jahat, tapi karena memang ke dasarnya saya baik, saya kan selalu baik. Tapi tentu saja kan tidak perlu berulang. Jadi, set up bonderisnya gitu. Kalau dari saya sih seperti itu, set up bonderis. Ya, jadi yang dikatakan Muti tadi adalah, ya jangan, berilah batasan-batasan. Pokoknya saya secukupnya saja dengan dia. Itu kira-kira seperti itu. Jangan kita berlebihan. Apalagi kita memberi berlebihan. Jadi kita batasin saja secukupnya. Saya dulu sering itu, kalau misalkan ada orang yang mem-WA, contohnya gampang aja ya. Terus tanyanya panjang, bulat, orang ini tidak ada gunanya gitu. In a way toxic gitu. Yaudah, nggak usah dibalas, selesai. Kalau Anda mau bonderisnya lebih tajam lagi, ya di-block gitu. Ini contoh aja ya. Jadi kadang-kadang kita, tadi yang menarik adalah, yang penting, yang paling penting untuk kita sayangi itu, nomor satu sebetulnya kita sendiri. Tadi Jumi juga tanya, apakah itu termasuk bagian dari self-love? Menurut saya iya. Kecuali kalau di atasanmu gitu ya, dan itu perintah langsung, mau nggak mau harus kamu lakukan, karena itu merupakan tugas dan kewajiban. Ya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Either kamu nurut, atau kamu keluar. Itu kan opsi kan pilihan ya. Yang menarik menurut saya. Pilihan kita untuk mau sama dia atau tidak. Tadi yang dibilang itu bagus. Dibilang bahwa, you are free. That's why you are responsible. Jadi kalau Anda, karena Anda bebas untuk melakukan, mau kontak dengan dia atau tidak, karena itu kalau Anda disakiti dia, ya tanggung jawabmu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Mungkin itu sedikit caratan aja. Iya Pak. Mungkin ini apa sih pelajarannya untuk saya, mungkin karena saya terlalu cepat dekat sama orang kali ya Pak. Nah, kembali ke atasan, saya pun punya atasan yang toxic Pak. Saya itu dibuat seperti, sebenarnya kan saya ini kan staff. Staff di bawah atasan saya. Harusnya kan saya tidak dibuat seperti kompetitornya. Tapi kadang atasan saya itu menekan saya melakukan sesuatu yang seharusnya dia tahu, itu aturannya tidak boleh Pak. Jadi, apakah bisa saya ini, gimana ya, mempertahankan ini saya, apa namanya, kalau saya itu hanya akan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan saya. Aturan yang sudah berlaku, bukan aturan saya. Tapi ketika itu, yang memerintahkan itu atasan saya Pak. Kadang itu jadi dilema tersendiri. Dan jadi mental saya itu jadi kayak, don betul Pak. Jadi sebetulnya gini loh ya. Sebuah kesepakatan antara dua manusia, atasan bawahan, orang tua, anak, suami, istri, itu ada tiga level. Level pertama adalah mau sama mau. Jadi kalau orang kakak, atasanmu mau, kamu mau, tidak ada masalah. Kamu kerja rodi malam sampai jam 2, juga tidak apa-apa sama-sama mau. Kalau mau sama maunya tidak ketemu, yang kedua adalah kearifat. Ini termasuk bijaksanakah kalau kamu diperintahkan melakukan ini. Kalau tidak bijaksana, menolak. Nah, yang ketiga adalah legal. Masih legal nggak? Ini masih dalam aturan yang benar nggak saya diperintahkan ini. Kalau masih dalam hal legal, ya kamu lakukan, karena itu memang tugasmu. Tapi kalau itu illegal, jangan dikerjakan. Nah, kalimat yang tadi saya bilang itu menarik, karena gini, sebetulnya, ya Pak, aku kerjakan, tapi aku down. Nah, itu. Kamu kerjakan, tapi kamu down. Kan salah gitu ya. Jadi, saya selalu bilang, kalau kamu punya anak buah dan gagal, kamu sebagai atasan salah. Kenapa salah Pak? Anak buahku nggak nurut. Kalau nggak nurut, ya pecatan. Saya ulang kembali. Kalau Anda nggak mau sama dia, dan merasa tiap kali down, ya keluar roh. ini kan bukan kerja rodi atau perbudakan. Kita punya kebebasan, karena itu kita punya tanggung jawab terhadap diri kita. Nah, banyak sekali orang yang berada di dalam bullying atau perundungan atau apapun, nggak bisa keluar. Jadi, dia merasa sebetulnya dia bisa keluar. Kalau katanya Rumi, sebetulnya pintu penjara itu sudah terbuka. Cuma kita nggak mau keluar dari situ. Masih meneruskan. Mungkin itu. Jadi, pikirkan kembali dengan tenang, dengan sadar, apakah worth it saya dalam keadaan seperti ini, saya melakukan sesuatu yang saya tidak happy dan terus-menerus mengalami ketidaknyamanan dengan si A yang menusuk dari belakang atau dari atasan saya. Saya nggak tahu ya. Saya tidak bilang itu pasti salah. Tapi dipikirkan kembali. Mungkin itu. Makasih Pak. Sama-sama. Oke. Kita sudah hampir mencapai titik waktu kita. Ada pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan kawan yang di pertanyaan kucingnya meninggal, nggak bisa move on. Saya juga sedih semoga kucingnya mendapatkan kedamaiannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akan segera closing. Sena, satu menit closing statement, lalu muti, lalu saya tutup. Kita selesai. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Di sini saya mewakili, saya sendiri sebagai mungkin orang termuda di sini, statement yang bisa saya kasih mengenai sharing hari ini, bahwa, tadi aku pengen mutik juga sih kalimatnya Kak Muti. aku harap semua orang di sini itu adalah orang baik. Jadi, saat kita disakiti oleh orang lain, tolong jangan berhenti jadi orang baik. Karena kalau misal kita berhenti jadi orang baik, artinya dunia kehilangan satu orang baik dan jangan sampai lah dunia kehilangan satu orang baik. Aku harap Bapak, Ibu, di sini bisa menyebar selalu kebaikan, entah itu untuk diri sendiri atau orang lain. Pokoknya aku harap semua yang ada di sini bisa selalu jadi orang baik dan selalu aware soal mental health keluarga, anak, maupun orang lain. Be good people, guys. Gitu, Pak Sam. Ya. Saya baca satu, lalu baru muti ya. Saya baca satu kalimat. Saya lingkari. Give yourself permission to become who you want to be and do it for yourself, not for others. Berilah izin kepada diri Anda sendiri untuk mau melakukan apa yang kamu mau lakukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Muti, silahkan. Oke. Jadi mungkin ada dua hal ya. Yang pertama adalah tidak ada yang normal. Sebetulnya ya di dunia ini itu tidak ada yang normal. Jadi, jangan takut menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk berbeda. Lalu, jadilah apa yang ya tadi Pak Sam bilang ya, apa yang kita mau. Sebenarnya tidak ada yang normal. Ya. Kedua adalah sudah tidak jamannya, ini 2024, sudah tidak jamannya, pergi ke psikolog itu malu. Ya. Jangan ya. Kalau merasa butuh bantuan profesional, bukan saya jualan, tapi justru saya mau berbagi. Sekarang BPJS itu juga banyak yang sudah meng-cover psikolog kalau memang di puskesmasnya ada. Ya. Jadi, ayo, kalau ada teman yang curhat juga ya, kalau merasa tidak mampu untuk membantu, atau kita juga set up boundaries, set up energy kita, ya silahkan diajak. Terus, yayasan-yayasan yang memberikan bantuan gratis juga banyak kok. Gitu ya. Jadi, jangan malu, jangan ragu, jangan menganggap, oh ini sama aja nih, saya kayak sakit jiwa ya, saya gila ya. Enggak, enggak begitu konsepnya. Ya. Itu aja sih. Terima kasih. Pesimoni saya atas ucapannya Muti itu adalah, saya pernah ke beberapa psikolog. Walaupun sering tertawa, tapi pernah ke psikolog. Beberapa psikolog yang berbeda. Jadi, ya itulah bagian dari kehidupan. Orang enggak pernah kelihatan. Saya masih ingat sebuah cerita tiba-tiba aja ya. Yang menurut saya lucu gitu ya. Jadi, ada seseorang, dia bilang sama orang, gimana ya caranya ya? Aku ini hidup, ini sedih banget. Terus dia bilang, oke. Temennya bilang, ayo, sini-sini-sini. Temen baru ya. Dia bilang, nonton no film seri Sheldon, The Young Sheldon. Lucu banget. Ya, seminggu lagi dia ketemu. Tanya, udah, aku udah nonton banyak serinya. Aku enggak bisa ketawa, masih hidup. Sedih banget gitu. Loh, gitu enggak bisa ketawa. Oke, nonton no itu, stand up comedian. Ada di Netflix. Temus banget, kasihin nomernya. Dia balik lagi, seminggu lagi dia balik bilang, aku enggak bisa ketawa, tetap sedih aja. Terus dia bilang, nah, aku sekarang tahu rahasianya. Di kota kita baru kedatangan sirkus. Waduh, badutnya lucu, luar biasa. kemarin aku sama anakku sampai terpingkel-pingkel sampai jungkel kelihatan badut itu. Dia bilang, kamu nonton no, kamu pasti happy. Dan orang ini bilang, saya badut itu sebenarnya. Menarik ya. Saya badut itu sebenarnya. Kamu enggak tahu kadang-kadang hidup manusia itu bisa seperti itu selalu. Ini kalimat terakhir saya, sebuah gentle reminder, it's never too late to be you. Tidak pernah menjadi terlalu lambat untuk Anda belajar menjadi diri Anda sendiri. It's never too late to be you. teman-teman sekalian, inilah acara kita Open Lecture Institute Asia. Terima kasih buat kawan-kawan batch 15, kita akan ketemu bulan depan. Terima kasih buat teman-teman yang ingin kuliah di tempat kami. Monggo, silahkan. Terima kasih. Silahkan daftar. Terima kasih buat semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih buat Sena untuk sharing-nya. Terima kasih buat Muti untuk sharing-nya juga. Saya kembalikan kepada MC kita, Yeni. Silahkan, Yeni. Baik. Terima kasih banyak Pak San, Kak Muti, Kak Sena. Sharing-nya sangat menarik sekali ya. Dan ini kita masih 133 peserta. Baik, sebelum kita tutup, kita foto dulu ya Pak San ya. Oke, hitungan ketiga. Foto ya. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.